Semua orang sudah mengambil tempat duduknya di jamuan makan. Menurut pengaturan awal, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi akan duduk di utara, Delapan Raja Naga akan duduk di satu sisi, dan Pangeran Qi, Luan, Yao, dan Empat Raja Abadi akan duduk di sisi lain. Setiap orang memiliki meja perjamuannya masing-masing, dan sebagian besar hidangannya adalah makanan lezat yang hanya dapat ditemukan di Sengoku, termasuk beberapa wine unik. Tak hanya itu, jamuan makan pun tentu saja tidak sesederhana makan dan minum. Peradaban 80 juta tahun telah memberi Sengoku banyak lagu dan tarian yang unik bagi mereka. Bahkan Luan belum pernah melihat lagu dan tarian ini sebelumnya. Perjamuan baru saja dimulai, jadi tentu saja mereka tidak bisa langsung membahas soal kerjasama. Mereka harus bersantai dan mengobrol selama beberapa waktu sebelum secara bertahap memasuki topik. Di antara sekian banyak lagu, ada satu wanita yang meninggalkan kesan terdalam bagi semua orang. Gadis ini tidak membutuhkan alat musik apapun, dia juga tidak memiliki lirik apapun, hanya bernyanyi. Tapi nyanyian inilah yang membuat semua orang merasa sangat rileks. Mendengarkannya, bahkan jiwa mereka pun terasa seperti disentuh dan dihibur. Itu merupakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Jelas sekali, suaranya mengandung kekuatan akal ilahi. Dari segi tariannya, tarian semoku sangat megah dan megah, namun tidak menonjolkan keunggulannya. Saat menunjukkan sikapnya, ia tahu bagaimana menahan diri. Itu sepenuhnya sejalan dengan peradaban semoku. Nyanyian dan tarian yang terus-menerus berlanjut selama lebih dari setengah jam, dan semua orang dengan cepat menjadi akrab satu sama lain saat mereka menonton. Meski mereka masih bisa bercakap-cakap tanpa mengenal satu sama lain, mereka sangat pendiam dan tidak bisa santai. Setiap orang sangat dewasa, jadi mereka dengan cepat menenangkan diri dan rukun satu sama lain. Setelah nyanyian dan tarian berhenti, semua orang sudah akrab satu sama lain. Bahkan Pangeran Ki akan berbasa-basi dalam situasi seperti ini. Bukan karena dia tidak tahu caranya, tapi dia terlalu malas untuk melakukannya dalam keadaan normal. Tapi hari ini, ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Meskipun dia bangga, dia tidak sombong dan tidak tahu bagaimana tidak menghormati yang kuat. Setelah tiga putaran anggur, Guru Abadi membuka mulutnya dan berkata, Sebenarnya, saya percaya bahwa pemandangan seperti hari ini tidak jarang terjadi sebelum delapan era kuno, tetapi kali ini, kita telah menunggu selama 13 ribu tahun penuh. Tidak mudah bagi kami untuk berkumpul di sini lagi, dan justru karena itulah saya menghargainya. Saya yakin delapan Raja Naga dan Pangeran Ki merasakan hal yang sama. Hati delapan Raja Naga dan Pangeran Ki menegang saat mendengar ini. Mereka tahu bahwa mereka akan memulai bisnis. Kata-kata Guru Abadi sangat bijaksana. Jelas sekali bahwa dia mencoba untuk mendamaikan hubungan antara Naga dan Macan Surgawi. Bagaimanapun, kedua ras ini memiliki banyak konflik dalam sejarah dan belum pernah bekerja sama sebelumnya. Ada juga menantu laki-lakiku. Itu juga tidak mudah baginya, kata Guru Abadi. Setelah mendengar ini, delapan Raja Naga dan Pangeran Ki semuanya memandang Luan. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan disebutkan. Semua orang tahu tentang latar belakangnya. Jalannya bergelombang dan penuh bahaya yang tak terbayangkan. Guru Abadi memandang ke delapan Raja Naga dan berkata, tidak mudah untuk mencapai sejauh ini dan tidak akan mudah di masa depan. Anda sudah membahas soal tulang Naga. Mari kita bekerja sama, dan saya berharap kita benar-benar dapat mencapai hubungan yang erat. Mendengar kata-kata Guru Abadi, delapan Raja Naga memandang Luan lagi. Delapan Raja Naga menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan serius, saya tahu bahwa Guru Abadi dan Permaisuri Abadi khawatir kami akan menyakiti Luan. Sebenarnya, kami datang ke sini hari ini untuk meminta maaf. Kami jelas tahu bahwa Luan adalah menantu Anda, namun kami masih mencoba membunuhnya berkali-kali. Khususnya di dataran api suci, kami tidak menghentikan Warski menyerang Tuan Mudayau. Ini semua adalah kesalahan Naga kita. Saat itu, kami sangat ingin mendapatkan tulang Naga. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, hal seperti itu pasti tidak akan terulang lagi. Kami berharap Guru Abadi dan Permaisuri Abadi dapat memaafkan kami. Mendengar perkataan delapan Raja Naga, Guru Abadi tersenyum dan berkata, tentu saja, tidak perlu membicarakan masa lalu. Jika tidak, kami tidak akan duduk di sini. Jika kita bekerja sama, kita harus mengabaikan dendam masa lalu. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Mendengar kata-kata Guru Abadi, delapan Raja Naga merasa lega. Sebenarnya apa yang mereka lakukan sebelumnya jauh lebih serius dan tidak masuk akal dari apa yang dikatakan. Guru Abadi sudah memberi mereka muka dengan tidak melanjutkan masalah ini. Jika hal yang sama terjadi pada para naga, dengan amarah dari delapan Raja Naga, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat ini, Luan tiba-tiba berbicara dan bertanya, bolehkah saya bertanya kepada delapan Raja Naga, di mana Warski? Apakah dia masih bersama Naga? Delapan Raja Naga memandang Luan, hanya untuk melihat Raja Naga Azure menggelengkan kepalanya dan berkata, kami sudah lama tidak bertemu orang ini. Terutama sejak kami mengumumkan kerja sama kami, seluruh naga belum pernah melihat ini. Orang lagi. Luan sedikit mengernyit. Selain spirit race, Warski ini sudah dianggap sebagai ancaman terbesar bagi dirinya dan keluarganya. Orang ini telah memahami kekuatan kematian. Selain tingkatannya yang tinggi, kekuatannya telah mencapai tahap yang sangat kuat. Bahkan Wang Yang Cheng bukanlah tandingannya. Tidak mengetahui keberadaan orang seperti itu ibarat tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan. Kami akan membantu mencari tahu. Raja Naga Azure berkata, jika ada berita apapun, kami akan segera memberitahu semua orang. Baiklah, Luan berkata, namun, semua orang harus berhati-hati. Dia sudah bekerja dengan Deadkin dan bukan lagi master sekte surga tersembunyi yang asli. Metodenya akan jauh lebih cemerlang dari sebelumnya. Setelah membahas dendam masa lalu, tibalah waktunya membicarakan rencana masa depan. Guru Abadi berbicara lagi dan berkata, Setelah jamuan makan, besok pagi, kami bertiga akan menyebarkan berita tersebut ke dunia luar dan menyatakan niat kami untuk bekerja sama. Pada saat yang sama, kami akan menyebarkan berita tentang Perang Galaksi dan memberitahu semua orang di dunia sesegera mungkin. Kita harus berusaha untuk bekerja sama sesegera mungkin. Sedangkan untuk binatang mistis, kami serahkan pada Naga untuk memimpin dan mengelolanya. Guru Abadi memandang Kedelapan Raja Naga dan kemudian ke Raja Ki dan berkata, Apakah ada yang keberatan? Raja Ki menggelengkan kepalanya. Perlombaan macan langit tidak menyukai hal-hal yang menyusahkan dan tidak mau diganggu dengan banyak hal. Meski tampak tinggi dan perkasa, mereka tidak tertarik sama sekali. Dia berkata, Tidak ada keberatan. Guru Abadi melihat Kedelapan Raja Naga lagi. Kedelapan Raja Naga berkata, Yakinlah, Guru Abadi, kami sudah mulai mengintegrasikan sebagian. Begitu dunia mengetahui tentang Perang Galaksi dan Alam Raja Surgawi, serta kerjasama kita, mereka pasti akan lebih bersedia bekerja sama dengan kita. Ketika saatnya tiba, saya tidak perlu mencarinya. Mereka secara alami akan mendatangi kita. Itu bagus. Guru Abadi tersenyum dan berkata, Tapi, bagaimana dengan manusia? Raja Naga Timba Langit bertanya dengan ragu. Sedangkan untuk manusia, akan sulit membuat mereka bekerja sama dengan binatang mistis, kan? Setelah mendengar ini, Luan dan Yao memandang ke arah Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Sejak konflik terakhir kali, Ice Fire Alliance belum mengambil inisiatif untuk menghubungi Sekte Alliance. Mereka tidak mengetahui sikap Sekte-Sekte ini sekarang. Namun, keempat sekutu datang untuk menemukannya. Mereka bersedia mengubah sikap mereka, yang membuat Luan sangat bahagia. Saya belum berbicara dengan Sekte tersebut. Guru Abadi tidak menyembunyikan apapun dan berkata, Besok, saya secara pribadi akan pergi ke Aliansi Sekte dan menjelaskan masalah ini kepada mereka. Saya yakin mereka akan memahami apa yang benar dan apa yang salah. Melepaskan dendam memang tidak realistis, namun masih mungkin dilakukan untuk sementara. Dendam di masa lalu harus digantikan dengan Perang Galaksi. Kemungkinan terburuknya, belum terlambat untuk menyelesaikan dendam setelah Perang Usai. Delapan Raja Naga Mengangguk Meskipun naga telah menangkap 28 Guru Surgawi tingkat 9, setidaknya tidak ada seorang pun yang mati pada akhirnya. Akan lebih mudah membicarakan kerjasama. Ada pun binatang mistis di dunia. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk melepaskan pertikaian berdarah ini. Sengoku masih punya wajah. Jika aku mempertebal kulitku dan membuju mereka, mereka mungkin akan memberiku wajah. Master Abadi tersenyum tak berdaya dan berkata, ketika saatnya tiba, negara-negara berperang secara pribadi akan mengambil alih aliansi sekte dan bekerja sama dengan binatang mistis yang dipimpin oleh naga. Baiklah. Delapan Raja Naga Mengangguk dan berkata, tidak masalah. Kemudian, Guru Abadi menoleh untuk melihat ke arah Luan dan bertanya, saya akan pergi ke aliansi sekte besok. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Luan tercengang. Dia tidak menyangka akan ditanyai pertanyaan ini. Namun, dia tahu bahwa Guru Abadi sedang memintanya dan tidak mengajukan permintaan. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Junior ini tidak akan pergi. Sejak Semoku mengambil alih aliansi sekte, Luan tidak punya alasan untuk membuang waktu untuk masalah ini. Guru Abadi mengangguk. Faktanya, dia ingin membantu Luan membangun prestise yang lebih besar di aliansi sekte. Namun, jika Luan tidak mau pergi, dia tidak akan memaksanya. Dia berkata, kalau begitu, kamu dan Yao harus berkultivasi dengan baik. Jangan terganggu. Ya, kata Luan. Selanjutnya ketiga pihak membahas pendirian kantor pusat. Karena ini adalah kerja sama tiga pihak, terutama dengan raksasa seperti Semoku, tentu saja mustahil untuk terus bekerja di gedung sebelah wilayah naga. Meskipun Semoku tidak keberatan, para naga tidak mempunyai wajah untuk melakukannya. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan markas di sebuah dataran di sebelah timur benua. Markas besarnya akan sangat besar karena melibatkan kerja sama semua makhluk mistis di dunia dan aliansi sekte. Ketiga pihak akan mengirimkan orang untuk mendirikan markas dan membiarkannya terbentuk secepat mungkin. Perjamuan itu berlangsung lama, setelah semua urusan pokok diselesaikan, sudah larut malam sebelum mereka bubar. 3152 Keesokan harinya, siang hari. Yuan tidak menarik kembali kata-katanya. Dia tiba di aliansi sekte melalui lokasi persis seperti yang diberitahukan Luan kepadanya. Para tetua yang ditempatkan di sini segera menyampaikan berita tersebut kepada sekte. Segera, para master sekte dan pemimpin dari 28 sekte tiba satu demi satu. 28 orang dengan cepat tiba dan berkumpul di aula besar. Yuan berdiri di tengah dan melihat sekeliling ke semua orang. Yuan tidak mengatakan apapun. Dia baru saja melepaskan auranya. Ketika semua orang merasakan aura yang tidak bisa mereka tolak, mereka semua terkejut dan menatap Yuan dengan kaget. Banyak orang yang hadir telah melihat guru ilahi dan merasakan kekuatannya di masa lalu. Meskipun dia lebih kuat dari siapapun yang hadir, mereka pasti tidak bisa mencapai efek jerah hanya dengan auranya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi hanya dalam beberapa tahun? Semua orang terkejut. Hanya mata Wang Yang Cheng yang berbinar. Dia segera berdiri dan meminta Yuan berkelahi. Yuan hanya tersenyum. Bukan karena dia belum pernah bertarung dengan Wang Yang Cheng sebelumnya. Wang Yang Cheng datang ke Semoku berkali-kali untuk mengganggunya, dan dia telah mengalahkan Wang Yang Cheng. Dia tahu bahwa Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik seni bela diri. Dia bisa bertarung dengannya di masa depan, tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat. Dia ada di sini untuk urusan bisnis. Ke-28 orang itu mengetahui hal itu. Lagipula, jika Yuan bisa meninggalkan Semoku, itu berarti sesuatu yang besar pasti telah terjadi antara dia dan klan Hachiko. Kemudian, Yuan mengatakan apa yang ingin dia katakan, termasuk Perang Galaksi, Panggung Raja Surgawi, dan kerjasama dengan binatang aneh. Tidak ada yang berani menyelai Yuan ketika dia berbicara. Ini adalah penghormatan mendasar terhadap Semoku, terutama setelah mendengar tentang Panggung Raja Surgawi. Setelah pentingnya Panggung Raja Surgawi terungkap, semua orang segera menyadari kesenjangan antara mereka dan klan Hachiko dan Semoku. Mereka kaget dan langsung merasa hampa di hati. Seolah-olah semua yang mereka lakukan untuk mengejar klan Hachiko tidak ada artinya. Untuk mencegah orang-orang ini tidak mempercayai Panggung Raja Surgawi seperti delapan Raja Naga, Yuan mengambil inisiatif menggunakan kiabadi untuk memenjarakan 28 orang yang hadir. Menghadapi kekuatan absolut seperti itu, bahkan Wang Yang Cheng tidak memiliki kepercayaan diri untuk meminta perlawanan. Meskipun dia ingin melawan Yuan, dia juga tahu bahwa pertarungan seperti itu hanyalah lelucon. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa maksud Luan. Yang disebut musuh, yang disebut kerjasama dengan binatang aneh, mereka telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang mengira bahwa musuh sebenarnya akan datang dari alam semesta yang luas. Itu terlalu mengejutkan. Setiap kata yang diucapkan Yuan memengaruhi pemahaman mereka, menyebabkan lautan kesadaran mereka bergetar hebat. Setelah Yuan selesai berbicara, seluruh aulah menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bersuara untuk waktu yang lama. Dibandingkan perang antar bintang, dendam antar sekte di masa lalu tampak seperti lelucon, sama membosankannya dengan perkelahian antar anak. Tujuan saya di sini adalah untuk meyakinkan semua orang. Naga memimpin semua binatang aneh di dunia. Suku macan langit dan Luan telah membentuk aliansi hidup dan mati. Sengoku ingin memimpin manusia, jadi ketiga pihak bekerja sama. Pertama-tama, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan Strain Beast? Kedua, apakah Anda bersedia dipimpin oleh Sengoku saya dan mendengarkan perintah saya? Kata-kata Yuan sangat lugas. Dia langsung melontarkan dua pertanyaan terpenting. Bahkan jika aliansi sekte bersedia melepaskan kebencian mereka, jika mereka tidak mau dipimpin oleh negara-negara berperang, tidak ada gunanya bekerja sama. Setelah mendengar kata-kata Yuan, keheningan di aula bahkan lebih menindas. Seolah-olah pernapasan pun menjadi stagnan. Setelah mengetahui kebenaran perang antar bintang, terutama setelah Luan pernah memberitahu mereka untuk mempersiapkan mental, mereka sebenarnya lebih cenderung untuk bekerja sama. Memang benar, seperti yang dikatakan Luan, mereka harus membedakan antara konflik utama dan konflik sekunder. Tidak ada keraguan bahwa perang antar bintang adalah konflik yang paling penting. Itu terkait dengan kelangsungan hidup segalanya. Namun, Luan belum memberitahu mereka hal ini saat itu. Mereka tidak mau mempercayai kata-kata Luan. Setelah sekian lama, Master Sekte dari Sekte Pemakan Surga, Moche, menarik nafas dalam-dalam dan berbicara terlebih dahulu. Dia menangkupkan tangannya dan bertanya pada Yuan, Tuan Abadi, apakah maksudmu aliansi APS dan aliansi surgawi yang dipimpin oleh Luan akan bekerja sama dengan suku Harimau Langit dan menjadi kelompok yang unik? Itu benar. Yuan memandang Moche dan berkata, suku macan langit tidak bisa dipimpin oleh naga. Ini adalah satu-satunya cara. Selain itu, Celestial Alliance memiliki banyak ahli dan memenuhi syarat untuk menjadi pihak kerjasama. Dengan kata lain, aliansi APS dan aliansi surgawi tidak berada di bawah kendali semoku. Mereka tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok manusia kita. Moche bertanya lagi. Mereka secara alami adalah manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah dengan garis keturunan. Yuan berkata, ini hanya kerjasama tiga pihak. Ini tidak ada hubungannya dengan perbedaan garis keturunan. Hanya saja mereka memiliki otoritas yang lebih independen dan dapat mengambil keputusan sendiri mengenai banyak masalah. Mendengar ini, semua orang tersentak dan saling memandang. Tiba-tiba, banyak orang merasa menyesal di dalam hatinya. Jika mereka setuju untuk bekerja sama dengan Luan, apakah mereka bisa bergabung dengan aliansi hidup dan mati? Meskipun bergabung dengan Kam Sengoku itu bagus, Yuan telah memasuki alam Raja Surgawi. Bahkan jika Yuan bersedia membiarkan mereka memberikan saran, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Sama seperti di Sekte, Guru Surgawi tingkat 8 tidak berani mempertanyakan keputusan Guru Surgawi tingkat 9. Namun, jika mereka bergabung dengan aliansi hidup dan mati, mereka akan mempunyai pendapat ketika menghadapi orang-orang dengan level yang sama. Namun, jelas tidak ada obat untuk penyesalan saat ini. Tadi malam, Sengoku, Naga, dan aliansi hidup dan mati mengadakan perjamuan bersama. Mereka telah mengkonfirmasi kerja sama tersebut dan mengumumkannya kepada dunia hari ini. Yuan memandang semua orang dan berkata, bahkan jika kamu tidak bekerja sama dengan Sengoku, mulai hari ini dan seterusnya, manusia akan sangat aman. Akan ada wilayah luas yang diberikan kepada Sengoku agar aliansi Sekte dan semua manusia yang masih hidup dapat bertahan hidup dan pulih secara perlahan. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka segera menangkupkan tangan dan berkata kepada Yuan, Terima kasih, Guru Abadi. Suara mereka nyaring dan jelas, dan semuanya datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tidak ada yang ingin bertahan hidup di ruang bawah tanah yang gelap. Itu terlalu menyedihkan. Melihat terangnya hari lagi adalah keinginan umum semua tetua dan murid di Sekte tersebut. Kamu tidak perlu melakukan ini. Inilah yang harus dilakukan Sengoku. Suara Yuan sangat tenang. Tidak ada nada arogansi dalam nada bicaranya. Sebaliknya, dia sangat tulus. Dia berkata, selama 10 ribu tahun, Sengoku telah dikendalikan oleh klan Hachiko. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan ketika manusia berada dalam situasi yang mengerikan, mereka hanya bisa menonton. Sekarang mereka akhirnya bisa melakukan sesuatu, sebenarnya sudah sangat terlambat. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka juga mengetahui kesulitan Sengoku. Terlebih lagi, Yuan tidak mungkin mengeluh setelah menerobos. Apalagi mereka belum mendapatkan wilayah apapun untuk manusia. Saat Yuan hendak bertanya apakah semua orang bersedia bekerja sama dengan Sengoku, Wang Yang Cheng tiba-tiba bertanya pada Yuan, Tuhan abadi, maksudmu selama kita bekerja sama, kita akan memiliki kesempatan untuk pergi ke bintang-bintang di alam semesta yang luas. Untuk melawan Deadkin. Itu benar. Yuan menganggup dan berkata, itu benar. Maka Sekte Yin yang ilahi saya akan menjadi yang pertama berpartisipasi. Wang Yang Cheng sangat bersemangat dan berkata, selama ada perkelahian dan tidak perlu menahan diri, saya akan menjadi orang pertama yang setuju. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Bahkan pemimpin Sekte dari Sekte Tera, Huang Ding, dengan cepat bertanya, Saudara Wang, tidakkah kamu perlu kembali dan membicarakan hal ini dengan wakil pemimpin Sekte? Apa yang perlu didiskusikan? Wang Yang Cheng melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, jika mereka tidak mau melakukannya, saya akan menyerahkan posisi pemimpin Sekte kepada mereka. Saya akan melakukannya sendiri. Semua orang memandang Wang Yang Cheng dengan kaget. Namun, tidak mengherankan jika dia mengatakan hal seperti ini. Wang Yang Cheng selalu ingin berkelahi. Sekarang dia akhirnya bisa bertarung tanpa hambatan, bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi. Pada saat ini, keempat sekutu Ice Fire Alliance saling memandang dan mengangguk. Kemudian, Li Tang berinisiatif mengatakan, Sekte Bunga Bulan bersedia bekerja sama. Sekte Misty Rain juga sama. Sekte Gunung Api juga bersedia. Sekte Seribu Bayangan juga bersedia. Mereka berempat dengan cepat mengutarakan pendapatnya, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Keempat orang ini dekat dengan Luan. Ketika mereka setuju untuk bekerja sama dengan Ice Fire Alliance, mereka sedikit ragu-ragu. Padahal, mereka ingin bekerja sama, sehingga setelah kehilangan kesempatan, kali ini mereka tidak ragu-ragu. Siapapun yang setuju untuk bekerja sama terlebih dahulu pasti akan dihargai dan dipuaskan oleh Semoku. Di bawah tekanan seperti itu, pemimpin sekte dan pemimpin sekte yang awalnya ingin kembali dan mendiskusikan hal ini menjadi ragu-ragu. Setelah beberapa nafas, Huang Ding berbicara lagi dan berkata, Sekte Terra juga bersedia bekerja sama. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Sikap Wang Yang Cheng bisa dikatakan impulsif, namun Huang Ding berbeda. Tidak peduli apapun, kedua orang ini mewakili dua sekte terkuat. Bahkan jika mereka setuju, apakah ada ruang bagi orang lain untuk tidak setuju? Oleh karena itu, para pemimpin sekte dan pemimpin sekte lainnya segera mengutarakan pendapatnya. Pada akhirnya mereka semua sepakat untuk bekerja sama dan bergabung dengan kam yang dipimpin oleh Sengoku. 3.153 Dalam tujuh hari berikutnya, situasi di planet abadi berubah drastis. Sengoku dan para naga berbagi berita, mengumumkan perang galaksi kepada dunia, yang mengejutkan semua makhluk hidup di dunia. Pada saat ini, mereka akhirnya mengetahui bahwa mundurnya klan Hachiko adalah pergi ke Hanyu dan menyatukan semua peradaban dan kehidupan di Hanyu untuk melawan Deadkin. Berita besar ini mengejutkan seluruh makhluk hidup di dunia, dan mereka masih mencernanya hingga sekarang. Tak ayal, begitu berita ini diumumkan, langsung menjadi topik terhangat di dunia. Fokus semua orang adalah pada perang galaksi. Mereka tidak pernah mengira klan bintang penyebaran memiliki kemampuan spasial seperti itu, dan mereka juga tidak menyangka dunia nyata berada begitu jauh dari apa yang mereka ketahui. Apalagi setelah mengetahui keberadaan alam Raja Surgawi, mereka akhirnya mengetahui perbedaan antara mereka dan klan Hachiko. Bukan hanya perbedaan antara atribut pamungkas dan atribut normal, tetapi juga perbedaan kekuatan absolut. Meski begitu mengagetkan kabar ini, namun seluruh makhluk hidup di dunia langsung mempercayainya. Bagaimanapun, ini adalah pengumuman bersama antara Sengoku dan para naga, dan bahkan melibatkan hilangnya klan Hachiko. Itu jelas bukan lelucon, kalau tidak klan Hachiko tidak akan membiarkan Sengoku dan para naga pergi. Lebih penting lagi, Sengoku dan para naga tidak punya alasan untuk berbohong. Kedua marga tersebut menyerukan kerjasama dan tidak memiliki tuntutan yang berlebihan. Setelah pengumuman tersebut, cepat atau lambat mereka harus menghadapi Deadkin. Jika Deadkin tidak muncul selama ratusan tahun, kebohongannya akan terungkap. Terlebih lagi, pada saat itu di ibu kota Kekaisaran Southern Cloud, banyak tokoh dikdaya yang telah melihat kekuatan Deadkin dan akhirnya mengetahui asal-muasal sebenarnya dari orang-orang ini. Oleh karena itu, kerjasama ini berjalan sangat lancar. Awalnya, ketika naga dan luan bekerja sama, banyak binatang aneh di dunia yang ragu-ragu. Mereka sangat bingung dan ragu dengan kemunculan musuh yang tiba-tiba dan tidak mau ikut serta. Namun, kali ini, Sengoku keluar dan mengumumkan begitu banyak informasi sehingga binatang aneh di dunia mengambil inisiatif untuk mencari kerjasama dengan para naga. Secara alami, mereka tahu bahwa ada tiga sisi, dan binatang aneh hanya bisa bergabung dengan sisi naga. Ada prasyarat untuk kerjasama, yaitu mengembalikan semua manusia yang ditawan dan tidak menindas manusia di masa depan. Mereka harus segera mengirim manusia ke wilayah manusia ketika menemukannya. Kita harus tahu bahwa banyak ras tidak membunuh manusia setelah menangkap mereka. Sebaliknya, mereka menjadikannya sebagai hewan peliharaan atau budak dan menganiaya mereka sesuka hati. Sengoku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Namun jika ternyata masih ada tindakan kekerasan terhadap manusia setelah kerjasama tersebut, maka kerjasama tersebut akan segera dihentikan dan mereka akan menjadi musuh bersama ketiga pihak. Karena itu, sejumlah besar manusia kembali ke Kam Sengoku. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Belum lagi kerjasama, fakta bahwa guru abadi dan permaisuri abadi telah menjadi tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Beraninya mereka menyerang manusia. Tentu saja, ada juga beberapa ras yang takut diselidiki dan lebih memilih membunuh tawanannya daripada mengembalikannya ke manusia. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Tidak ada solusi yang sempurna. Segera, sekelompok besar manusia pindah ke wilayah manusia yang terletak di timur laut delapan benua kuno. Itu tidak jauh dari tempat di mana ketiga kekuatan akan bekerjasama. Wilayah umat manusia sangat luas, sebanding dengan gabungan wilayah dua kerajaan. Itu terlalu besar untuk beberapa manusia yang tersisa. Sebagian besar wilayah manusia merupakan dataran, dan lingkungannya sangat baik. Itu sangat cocok untuk pembangunan manusia. Manusia biasa tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Itu sudah cukup bagi mereka untuk memulihkan populasi manusia di sini secara perlahan. Adapun markas besar tiga kekuatan di timur delapan benua kuno, itu jauh lebih besar dan lebih formal daripada kerjasama antara Luan dan Naga. Markas besar dibagi menjadi tiga wilayah, dan setiap wilayah ditugaskan ke satu partai. Tentu saja, area perkemahan naga memiliki bangunan paling banyak. Lagi pula, ada terlalu banyak binatang aneh di dunia. Di tengahnya, ada sebuah pavilion tempat ketiga kekuatan bekerjasama. Itu juga merupakan pavilion terbesar, yang bertanggung jawab untuk koordinasi dan diskusi. Mereka yang dapat bekerja di sini semuanya adalah tokoh penting dari tiga kekuatan, dan mereka berhak untuk berbicara. Selama tujuh hari ini, sangat sibuk, terutama bagi para naga. Ada banyak sekali balapan yang bergabung dalam kolaborasi ini. Untungnya, naga itu sangat besar, dan mereka memiliki cukup tenaga untuk mengatur segalanya. Meskipun para naga sibuk, mereka juga sangat bahagia. Tidak diragukan lagi, ini adalah saat yang tepat untuk mengatur ulang kepemimpinan mereka. Para naga menganggap diri mereka sebagai raja dari semua binatang. Mereka dilahirkan untuk menjadi pemimpin, sehingga mereka rela sibuk. Sengoku juga sangat sibuk. Bagaimanapun, kolaborasi itu harus dilakukan secara menyeluruh, dan tidak hanya dengan reservasi. Beberapa hari kemudian, guru abadi mengadakan banyak pertemuan dengan semua guru sekte dan guru sekte. Pertama, dia bertanya tentang latar belakang masing-masing sekte, dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa menyimpan apapun untuk diri mereka sendiri. Kedua, dia mengatur ulang aliansi sekte, meninggalkan tujuh kubu sebelumnya. Karena mereka telah memutuskan untuk bekerja sama, mereka harus mengabaikan dendam sebelumnya dan mendistribusikannya sesuai dengan atribut sekte. Itulah satu-satunya cara untuk menciptakan kekuatan tempur terbaik. Sengoku membuat keputusan, dan 28 sekte tidak keberatan. Dibandingkan dengan dua kekuatan lainnya, persatuan hidup dan mati jauh lebih santai. Mereka bahkan bisa dikatakan tidak ada hubungannya. Persatuan makhluk surgawi berada di bawah kendali Luan, dan orang-orang yang dia selamatkan dari dunia bawah tanah telah dimasukkan ke dalam persatuan makhluk surgawi, menjadi bagian dari Perang Sungai Star. Selama tujuh hari ini, suku bulan mengalir dan masyarakat Temi juga setuju untuk ikut berperang, bergabung dengan Serikat Hidup dan Mati. Tidak ada kabar dari empat balapan lainnya. Liu Yi akhirnya mengirim orang untuk memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin bekerja sama di masa depan, mereka harus bergabung dengan Kam Naga. Para naga tidak akan menyusahkan mereka. Tidak mengherankan jika suku bulan mengalir telah bergabung, tetapi orang Temi yang bergabung dalam perang di luar dugaan Luan. Luan secara khusus mendiskusikan hal ini dengan Yin Lin, dan Yue Rong juga hadir. Ketika mereka berdua mengetahui kebenaran tentang dunia, mereka tahu bahwa orang Temi tidak akan mampu membalas dendam dengan kekuatan mereka saat ini. Sebaliknya, cepat atau lambat mereka akan terekspos, dan mereka akan beruntung masih hidup. Ide Yin Lin sederhana saja. Dia ingin berpartisipasi dalam perang dan memberikan kontribusi dalam perang. Dengan cara ini, bahkan jika Klancu mengetahui bahwa Yue Rong masih hidup, mereka tidak akan bisa menyerang orang-orang Temi. Pada saat yang sama, karena dia mengetahui keberadaan alam Raja Surgawi, Yin Lin percaya bahwa Klan Hachiko, Sengoku, dan Sukuro sangat menghargai Luan karena mereka melihat bahwa Luan memiliki peluang besar untuk menjadi seorang Surgawi. Tuan Raja Rilem di masa depan, Klan Hachiko dan Sengoku bersedia bertaruh, dan dia bersedia melakukan hal yang sama. Hubungan Luan dengan Yue Rong sangat baik. Selama dia berpartisipasi dalam perang dan menjaga hubungan baik dengan Luan, begitu Luan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati, orang-orang Temi akan sangat aman selama beberapa ribu tahun ke depan. Bahkan manusia pun tidak akan berani mengatakan apapun kepada orang Temi. Luan jarang berpartisipasi dalam urusan aliansi hidup dan mati. Hal itu selalu dibahas dan direncanakan oleh Liu Yi dan Pangeran Qi. Dulu seperti ini, dan di masa depan akan seperti ini. Secara nama, aliansi hidup dan mati memiliki Luan sebagai pemimpinnya, dan Liu Yi serta Pangeran Qi sebagai wakil pemimpinnya. Namun, kenyataannya, mereka berdualah yang memegang kekuasaan sebenarnya. Dalam tujuh hari ini, Luan telah berkultivasi bersama Yao. Keduanya berada di ruangan yang sama. Dalam proses budidaya Yao, dia akan melepaskan Qi Abadi tertinggi, sementara Luan telah merasakannya, dan dia akan menggunakan kekuatan kegelapan untuk menyerapnya ke dalam garis keturunannya. Apakah ini efektif? Ya, itu sangat efektif. Setelah dengan paksa menyerap Qi Abadi tertinggi, garis keturunan Luan benar-benar berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan Qi Abadi asli dalam garis keturunannya meningkat sedikit demi sedikit. Entah itu dari segi kemurnian atau alam, itu benar-benar berubah. Perubahan ini bersifat permanen, dan tidak hanya disimpan di dalam tubuhnya. Di masa depan, setiap Qi Abadi yang dilepaskan Luan akan berada pada level ini. Namun, Luan telah menyerap Qi Abadi tertinggi selama lebih dari 10 hari, tapi dia masih belum mencapai level Yao. Hampir. Dia jelas sangat dekat, masih memiliki sedikit kekurangan. Duduk di sudut, alis Luan terkatuk rapat. Perasaan ini sudah berhenti selama 3 hari penuh, dan dia belum membuat kemajuan apapun. Tidak peduli seberapa banyak dia menyerap, dia tidak dapat mengisi perasaan terakhir ini. Ini membuatnya merasa bahwa mungkin segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Mungkinkah bagi Qi Abadi tertinggi, menyerap kekuatan kegelapan saja tidak cukup, dan aspek lain diperlukan untuk membantu menyelesaikan langkah terakhir. Tapi, apa saja aspek lainnya? Luan sudah berpikir keras selama 3 hari, tapi dia belum membuat kemajuan apapun. Dia bahkan mencoba menggunakan kekuatan kematian untuk menstimulasi Qi Abadi di tubuhnya, dan mencoba membuat garis keturunannya bereaksi dan menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi itu sama sekali tidak efektif. Dia sudah kehabisan akal. Bukan karena Luan tidak mau bekerja keras, tapi dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan langkah terakhir. Dia mengambil nafas ringan dan mendesah dalam hatinya. Tubuhnya bersandar ke dinding untuk menjernihkan pikirannya. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia mengatur ulang pikirannya dan memikirkan pikiran Luan langsung kembali ke saat dia berumur 12 tahun, ketika dia baru saja mulai berkultivasi, dan mundur sedikit demi sedikit. Ketika dia memasuki Semoku, memasuki kolam surgawi untuk mendapatkan Qi Abadi, dan kemudian mempelajari seni surgawi di Semoku. Seni surgawi. Mata Luan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Segera, dia membuka cincin luar angkasanya, mengeluarkan sebuah buku dari cincin itu, dan meletakkannya di tangannya. Dia sudah lama sekali tidak membaca buku ini. Asal Mula Semua Seni Surgawi, Seni Surgawi 3154 Luan telah membaca The Art of the Exalted Immortals di tangannya selama dua tahun terakhir, tapi dia tidak pernah bisa menguraikan rahasianya. Akibatnya, dia semakin jarang membacanya, dan sudah lama sekali dia tidak mengeluarkannya. Guru Ilahi pernah berkata bahwa semua teknik surgawi berasal dari seni dewa perkasa. Ketika Luan mengetahui sejarah perkembangan Semoku, teknik surgawi sudah ada sejak awal. Dengan kata lain, itu bukan hanya teknik surgawi, tetapi juga sumber kiabadi bisa saja berasal dari seni dewa perkasa. Awal mula penguasaan kekuatan Semoku, sumber kiabadi dan teknik surgawi. Luan masih bisa menghafal isinya dengan jelas, tapi dia masih membukanya untuk dibaca. Sekte delapan orang dahulu, leluhur segala teknik. Pintu kehidupan abadi, seni para dewa yang perkasa. Enam belas kata pertama muncul, dan tatapan Luan membeku. Keseluruhan seni dewa perkasa tidak sejelas buku teknik surgawi saat ini. Bukan karena tulisannya berantakan, tapi ada masalah dengan bahasanya. Sebagian besar buku teknik surgawi saat ini jelas dan mudah dipahami, dan semuanya ditulis dengan jelas. Selama seseorang berkultivasi, tidak akan ada masalah dalam pemahaman. Namun, Isi Art of the Mighty Immortals ditulis dalam gaya kuno yang sangat sederhana, dan terdapat banyak masalah dalam memahami pola kalimatnya. Sebuah pola kalimat dapat diterjemahkan dengan banyak cara, dan itu sangat misterius. Pada masa-masa awal peradaban Sengoku, kemungkinan besar jumlah kata-katanya tidak sebanyak sekarang, dan kata-katanya terorganisir. Adapun kitab-kitab peninggalan nenek moyang Sengoku yang pertama menguasai Immortal Ki, para keturunannya tidak berani sembarangan mengubah atau membubuhi keterangan, jangan sampai salah paham dan bingung dengan arti sebenarnya. Luan melihat isi seni dewa perkasa dan mencoba membaca dan memahaminya lagi dengan bantuan Ki Abadi tertinggi. Setelah sekian lama, pengetahuan Luan telah jauh melampaui masa lalu, dan dia tidak tahu apakah ada wawasan lain. Karena teknik keabadian agung begitu ringkas dan sulit dipahami, kali ini, Luan memutuskan untuk tidak memaksakan dirinya untuk memahami arti kata-katanya. Ia tidak fokus pada bentuknya tetapi pada maknanya. Ia mencoba memahami konsep keseluruhan buku secara keseluruhan. Ia mencoba memahami peradaban yang dipahami nenek moyang Celestial Regen saat pertama kali menulis buku ini. Kemudian, dia menggabungkannya dengan Ki Abadi tertinggi di sekitarnya. Mata Luan menjadi lebih gelap. Saat dia membalik-balik halamannya, kegelapan di matanya sepertinya menelan makna dari buku itu. Rasanya Luan bukan sedang membaca buku, melainkan proses bagaimana nenek moyang semoku menulis buku tersebut. Tidak hanya kekuatan kegelapan muncul di sekujur tubuhnya, bahkan kemampuan melahap di fine sense-nya pun beroperasi. Luan membaca buku itu dan membenamkan dirinya dengan sepenuh hati di dalamnya, mencoba memahami konsepsi artistik pada saat itu. Setelah waktu singkat yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yao, yang sedang mengolah juba Abadi, tiba-tiba gemetar. Namun, dia tidak menghentikan pelepasan energi Abadi tertinggi. Sebaliknya, sambil mempertahankan keadaan aslinya, dia diam-diam berbalik untuk melihat ke belakang. Di belakangnya, di sudut yang jaraknya lebih dari seratus kaki, Luan sedang duduk bersila di sudut. Dia memegang teknik keabadian agung dengan kedua tangannya, dan lingkaran hitam menyebar di sekelilingnya. Dan apa yang menyebabkan sepasang mata indah Yao memperlihatkan ekspresi terkejut adalah bahwa di dalam lingkaran hitam itu, cahaya berwarna pelangi benar-benar muncul. Ki Abadi tertinggi. Yao melihat pemandangan ini dengan kaget. Di saat yang sama, dia sangat gembira dan bahagia. Namun, dia tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkannya. Dia tidak boleh mengganggu meditasi suaminya. Dia harus menstabilkan pelepasan energi Abadi tertinggi dan memastikan bahwa hal itu tidak mengganggu kultifasi suaminya. Yao secara alami memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang energi Abadi. Di masa lalu, meskipun Luan bisa menghasilkan cahaya berwarna pelangi ketika dia menggunakan teknik Abadi, seperti teknik menangkap naga, ini adalah efek dari teknik Abadi. Meski begitu, masih ada kesenjangan antara itu dan energi Abadi tertinggi yang sebenarnya. Jika dia tidak menggunakan teknik Abadi, energi Abadi Luan hanya akan berwarna putih transparan dan tidak berwarna pelangi. Namun, pada saat ini, Luan jelas tidak menggunakan teknik surgawi apapun, tetapi pancaran warna pelangi muncul dalam kekuatan gelap. Ini cukup membuktikan perubahan alam. Suaminya benar-benar akan berhasil memperoleh energi Abadi tertinggi melalui pemahaman. Kita harus tahu bahwa bahkan di dalam Sengoku, hanya ada sedikit orang yang dapat memiliki energi Abadi tertinggi di seluruh ras. Terlebih lagi, secara umum, hanya mereka yang telah memasuki alam surgawi yang memiliki sedikit peluang untuk menguasainya. Karena itulah Yao, yang telah menguasai energi Abadi tertinggi sebelum memasuki alam surgawi, secara langsung dianggap sebagai seorang jenius unik dalam 10 ribu tahun. Namun, Luan bukanlah anggota Sengoku. Dia adalah orang luar yang memperoleh energi Abadi melalui kolam surgawi. Mengolah energi Abadi melalui metode ini sangat terbatas. Faktanya, kekuatan ini tidak stabil dibandingkan kekuatan asal surgawi dari guru surgawi biasa, dan lebih sulit untuk dikembangkan. Namun, sekarang Luan telah mengintegrasikan energi Abadi ke dalam garis keturunannya dan menjadi roda takdir yang sebenarnya, setidaknya Eselon atas Sengoku memiliki pemahaman diam-diam tentang fakta ini. Belum pernah ada orang luar yang mampu melakukan hal seperti itu. Jika orang luar dapat meningkatkan energi Abadi menjadi energi Abadi tertinggi melalui kultifasinya sendiri, Luan akan menjadi orang pertama dalam sejarah. Lebih penting lagi, Luan telah mencapai ini dengan memahami secara menyeluruh teknik keabadian agung. Teknik keabadian sangat penting bagi Sengoku. Jika Luan dapat mewujudkan maknanya dan membiarkan masyarakat Sengoku mempelajarinya, maka di masa depan, energi Abadi masyarakat Sengoku akan menjadi energi Abadi tertinggi, dan kekuatan Sengoku secara keseluruhan akan meningkat pesat. Di kejauhan, Luan, yang berada di pojok, sudah memejamkan mata. Dia baru membalik setengah bukunya dan berhenti. Saat ini, dia hanya memegangnya di tangannya. Waktu berlalu dengan lambat, dalam kekuatan gelap di sekitar Luan, cahaya tujuh warna menjadi semakin jelas. Jumlahnya juga mulai meningkat. Pada saat ini, di mata Luan yang tertutup rapat, cahaya gelap sepertinya terus bergulir dan melahap dirinya sendiri. Jika ada yang bisa melihat mata Luan saat ini, mereka akan terkejut dengan pemandangan mengerikan ini. Terlepas dari kekuatan gelap dan cahaya tujuh warna di sekitar Luan, dia terlihat sangat tenang. Tidak ada fluktuasi. Namun, kenyataannya, pada saat ini, tubuh dan lautan kesadaran Luan sedang mengalami perubahan yang sangat drastis. Darah, organ, dan bahkan kekuatan yang dipenjarakannya melonjak dengan liar dan melahap dirinya sendiri. Dalam proses melahapnya, kekuatan gelap menghasilkan banyak cahaya. Itu seperti pemandangan cahaya aneh yang dilihat Luan ketika dia terluka parah dan tidak sadarkan diri oleh klanling. Banyak cahaya tampak sangat rumit, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas. Pada saat ini, dalam cahaya yang kacau ini, secara bertahap muncul cahaya tujuh warna. Cahaya tujuh warna berevolusi dari putih dan dengan cepat menyatu dengan cahaya lainnya. Bahkan, menyatu dengan lampu merah darah. Dong! Jantung Luan tiba-tiba melonjak hebat. Dan lompatan ini seperti gelombang besar yang tiba-tiba muncul di tubuh Luan. Dalam sekejap, itu menelan seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan bahkan buku di tangannya jatuh ke tanah. Luan tiba-tiba mengerutkan kening. Karena pada saat ini, di lautan kesadarannya, terjadi getaran besar yang tidak lebih lemah dari getaran hatinya. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari hatinya. Getaran besar di lautan kesadarannya tidak datang dari tubuhnya. Itu berasal dari indera ketuhanan yang berasal dari lautan kesadarannya. Lautan kesadaran Luan hampir seketika tertutup, hanya mempertahankan hubungan paling dasar dengan tubuhnya. Dan di lautan kesadarannya, asal mula indera ketuhanan Luan tiba-tiba membuka matanya. Antara asal mula indera ketuhanan dan Luan yang asli, hanya satu yang bisa mempertahankan kondisi terbangun pada saat yang sama. Ini berarti Luan tidak bisa lagi melihat segala sesuatu di dunia luar. Dia hanya bisa memahami situasi di tubuhnya. Asal usul akal ilahi juga mengerutkan kening. Ia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi secara tiba-tiba. Kebangkitan asal mula indera ketuhanan tidak dilakukan dengan sengaja. Hal itu terpaksa dilakukan. Bahkan asal mula indera ketuhanan yang telah membuka matanya sangatlah serius. Ia tidak mengetahui mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Ia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Tapi Luan punya firasat bahwa ini bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, dia tidak merasakan terlalu banyak ketidaknyamanan dalam proses pemahaman. Jika dia sudah gila, dia seharusnya merasa sangat sakit saat memahaminya sebelumnya. Bagaimanapun, Luan pasti akan melanjutkan. Sekalipun itu hal yang buruk, dia harus berjudi. Perubahan selalu lebih baik daripada tetap sama. Karena asal mula indera ketuhanan telah terbangun, itu berarti tubuh telah mencapai batas kemampuan bertahannya. Luan melihat situasi di lautan kesadarannya. Dia melihat ada cahaya yang sangat samar di sini. Tidak jelas dan dia tidak bisa melihat berapa banyak warna yang ada di dalamnya. Ia melihatnya memejamkan mata kembali dan terus memahami konsep yang baru saja ia peroleh dari membaca buku tersebut. Dong! Dong! Hati Luan terus bergetar. Getaran semacam ini mempengaruhi lautan kesadarannya. Bahkan lautan kesadarannya secara bertahap terkena dampaknya. Luan tidak tahu berapa lama lautan kesadarannya bisa bertahan, tapi bagaimanapun juga, dia harus bertahan. Kecuali lautan kesadarannya meledak, dia tidak akan pernah berhenti. 3155. Perubahan terjadi pada garis keturunan dan perasaan ketuhanan Luan. Ini adalah perubahan paling mendasar. Perasaan ini membuat Luan merasa seolah-olah dia telah kembali ke beberapa bulan yang lalu, ketika dia menerobos ruang gelap di bawah dataran api suci. Mirip dengan perasaan saat itu, namun nyatanya arah perubahannya sangat berbeda. Luan tidak bisa merasakan kondisi tubuhnya. Dia hanya bisa merasakan perubahan di laut pengetahuannya dan asal-muasal kesadaran ilahi miliknya. Getaran di laut pengetahuannya semakin membesar, menyebabkan asal mula kesadaran ilahinya juga mulai bergetar hebat. Tidak hanya itu, kekuatan dari segala arah di laut pengetahuannya secara bertahap menyatu ke asal mula indera ketuhanannya. Luan dapat dengan jelas melihat perubahan pada tubuhnya. Kekuatan itu merembes ke bagian terdalam dari perasaan keilahiannya dari luar. Pada saat yang sama, asal mula indera keilahiannya mulai memancarkan cahaya. Sangat panas. Tiba-tiba, Luan merasa sangat panas, bahkan terik. Hal ini membuat tubuh Luan bergetar hebat. Dia melihat asal mula indera keilahiannya. Bahkan jika dia pernah terluka sebelumnya, itu hanyalah kerusakan murni. Dia belum pernah merasakan dan mengalami perubahan atributnya seperti itu. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu seksi? Sejak dia mulai berkultivasi dan menyelesaikan tempering tubuhnya dengan api suci dan es misterius di akademi, Luan tidak pernah merasa panas atau dingin. Ini adalah pertama kalinya setelah 10 tahun. Yang lebih menakutkan lagi adalah hal itu terjadi dalam kesadaran ilahinya. Luan tidak bisa menahan panik. Begitu ada masalah dengan asal mula kesadaran ilahi, bahkan semoku akan merasa sangat sulit untuk mengobatinya. Luan segera menjadi sangat waspada dan bahkan ingin berhenti berkultivasi. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Setelah dia mulai, segalanya menjadi tidak dapat diubah. Luan tidak dapat berkomunikasi dengan tubuhnya. Persepsinya terpenjara di laut pengetahuannya, dan bahkan sebagian besar berasal dari indera keilahiannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bertahan dan melewati rintangan ini. Semakin banyak cahaya muncul dalam indera keilahiannya, dan cahaya itu melesat menuju Luan dengan kecepatan yang lebih cepat. Luan bahkan tidak bisa menahan kekuatan ini agar tidak mengalir ke tubuhnya. Setelah berulang kali mencoba memastikan hal ini, dia mengerutkan kening. Karena dia tidak bisa menghentikannya, dia mungkin membuatnya lebih kejam. Saat ini, dia hanya bisa percaya bahwa Divine Sense Origin miliknya cukup kuat, baik dari segi kekuatan maupun atributnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan diri dan mencegah dirinya pingsan. Kalau tidak, jika dia kehilangan kesadaran dalam keadaan ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Semakin banyak kekuatan yang diserap, cahaya yang dipancarkan oleh Divine Sense Origin juga menjadi semakin terang, dan semakin banyak menembus ke dalam. Sensasi terbakar menjadi lebih hebat. Hanya dalam waktu 20 nafas, energi ini telah menembus setengah dari sumber rasa ilahi miliknya. Apalagi tidak berhenti dan terus melaju lebih dalam lagi. Luan mengerutkan alisnya. Jika itu hanya sensasi terbakar, dia bisa menahannya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa hebat rasa sakitnya, dia bisa menahannya, bahkan jika itu secara langsung mempengaruhi asal mula rasa ilahi miliknya. Tapi yang tidak bisa dia tanggung adalah semakin banyak kekuatan yang meresap ke dalam asal-usul Divine Sense-nya, dia merasa seolah-olah asal Divine Sense-nya akan meledak dan menjadi sangat tidak stabil. Benar sekali, memang itulah yang terjadi. Sumber rasa ilahinya mulai bergetar, dan besarnya tidak kecil. Luan tidak bisa mengendalikannya. Besarnya getaran meningkat pesat seiring dengan kedalamannya, bukan dalam garis lurus. Jika ini terus berlanjut, Luan percaya bahwa tubuhnya tidak akan mampu menahannya dan meledak sepenuhnya ketika kekuatan itu meresap sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Perasaan ini seolah-olah ada kontradiksi besar yang ada dalam asal mula rasa ilahinya. Kekuatan yang merembes masuk dari dunia luar dan kekuatan yang melekat pada asal mula Divine Sense-nya melawan dengan sekuat tenaga. Tidak hanya sensasi terbakar, sensasi nyeri lainnya juga muncul dengan cepat. Perasaan dingin dan sunyi mendatangkan malapetaka di tubuhnya, menahan sensasi terbakar dengan liar. Namun sensasi terbakarnya tidak bisa dianggap enteng. Saat ia maju dengan kuat, ia melepaskan peluang hidup. Perasaan yang sangat kompleks muncul di tubuh Luan. Seolah-olah semua atributnya telah distimulasi dan itu menyakitkan. Lebih penting lagi, Luan tidak pernah tahu bahwa atribut Divine Sense miliknya menjadi dingin. Ini jelas berasal dari kekuatan Deep Eyes. Sebelumnya, tidak peduli kapan atau dalam keadaan apapun, perasaan ini tidak pernah muncul. Dia selalu berpikir bahwa Divine Sense-nya hanya memiliki atribut kematian. Bagaimana bisa tiba-tiba ada perlawanan antara dingin dan terbakar? Mungkinkah ini adalah kekuatan yang terstimulasi? Dong! Sumber Divine Sense-nya bergetar hebat. Luan mengerutkan kening, tangannya mengepal erat. Situasi saat ini membuatnya tidak bisa berpikir. Satu-satunya pemikiran yang dia miliki adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan tubuhnya. Dia sudah merasa tubuhnya akan meledak. Apa yang harus dilakukan? Luan ingin berpikir, tetapi sumber rasa ilahinya sudah bergetar hebat, membuatnya mustahil untuk berpikir sama sekali. Bagaimanapun, sumber rasa ilahi sudah menjadi pemikiran terakhir. Guncangan hebat dari sumber Divine Sense hampir menyebabkan pikiran Luan terhenti. Ini adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan, sebuah jalan buntu. Kekuatan yang sangat besar masih terus mengalir ke tubuh Luan. Sensasi terbakar menjadi semakin intens, dan getaran sumber Divine Sense-nya menjadi semakin kuat. Retakan bahkan mulai terlihat di permukaannya. Retakan itu masuk jauh ke dalam, seolah-olah akan membelah sumber Divine Sense-nya sepenuhnya. Dia benar-benar tidak bisa bertahan. Situasi saat ini tidak dapat diubah sesuai keinginan Luan. Dia hanya bisa menerima hasilnya secara pasif. Jika sumber Divine Sense-nya benar-benar meledak, dia pasti akan mati. Pada saat ledakan terjadi, Luan sudah meninggal. Dia benar-benar mati. Kekuatannya masih mengalir deras, sepenuhnya mengabaikan keadaan sumber rasa ilahi miliknya. Dan ketika Luan benar-benar merasa dia tidak dapat bertahan dan tubuhnya akan meledak, perubahan tiba-tiba terjadi. Bang! Sumber Divine Sense-nya bergetar hebat. Namun kali ini getarannya bukan dari luar ke dalam, melainkan dari dalam ke luar. Itu tidak menyebabkan tubuhnya meledak. Sebaliknya, ketika getaran ini terjadi, permukaan sumber Divine Sense Luan, yang hendak dipisahkan, langsung menempel erat. Semua retakan menghilang dalam sekejap, menyatu dengan kuat. Dalam sekejap, krisis Luan hilang sama sekali. Sumber Divine Sense yang matanya tertutup segera terbuka. Luan menunduk untuk melihat tubuhnya. Dia melihat kegelapan yang terlihat dengan mata telanjang dilepaskan dari bagian terdalam tubuhnya, langsung menelan seluruh indranya. Dingin, panas, kematian, kehidupan, semuanya ditelan kegelapan ini. Setelah ditelan, perasaan itu hilang sama sekali. Dia tidak punya kemampuan untuk menolak sama sekali. Poin utamanya, titik sentral yang menyatu dengan sumber Divine Sense miliknya. Ketika tubuhnya stabil dan dia bisa berpikir, Luan segera menyadari hal ini. Alasan yang paling mungkin terjadinya hal ini adalah titik sentralnya. Luan tidak akan pernah melupakan kemampuan melahap kuat yang ditunjukkan oleh titik pusat saat dia menerobos. Tampaknya pertempuran kacau dan penghancuran sumber Divine Sense-nya secara otomatis merangsang ketidakpuasan dan kekuatan titik pusat. Dari sudut pandang ini, menyatu dengan titik pusat memang bukanlah hal yang buruk, tapi merupakan hal yang baik. Setidaknya sekarang, hal itu telah menyelamatkan hidupnya. Setelah mendapatkan kembali kemampuannya untuk berpikir, Luan segera menenangkan dirinya dan dengan cermat mengamati situasi sumber rasa ilahi dan tubuhnya, dengan cermat merasakan perubahan yang telah terjadi. Terakhir kali, titik pusat muncul secara otomatis, memungkinkan dia memiliki kekuatan kegelapan dan berhasil menerobos ke alam surgawi. Kali ini, kemampuan titik pusat secara otomatis muncul kembali. Besar kemungkinan hal itu akan dibarengi dengan kekuatan baru dan peluang baru. Dia benar-benar tidak bisa melewatkannya. Setelah menenangkan diri, Luan dengan hati-hati merasakan kekuatan dalam sumber rasa ilahi miliknya. Meski rasa konfrontasi dan kontradiksi telah hilang, pada saat ini, dia sepertinya bisa melihat keberadaan banyak kekuatan di dunia gelap di dalam tubuhnya. Tidak ada konflik sama sekali, bahkan mereka menyatu. Di antara mereka, ada cahaya yang paling jelas. Itu adalah, cahaya tujuh warna. Benar sekali, itu adalah cahaya tujuh warna. Cahaya ini lebih terang dari lampu lainnya, dan itu juga satu-satunya cahaya yang dapat dilihat dengan jelas oleh Luan. Mungkin karena kemunculan orang luar yang tiba-tiba, kekuatan pendatang baru menjadi lebih terang. Setelah jangka waktu tertentu, cahaya tujuh warna akan menjadi kabur seperti kekuatan lainnya dan menjadi sulit dibedakan. Ketika titik pusat muncul, sumber divine sense Luan langsung stabil, termasuk sumber divine sense miliknya. Setidaknya getaran internal telah hilang, dan sumber divine sense serta sumber divine sense miliknya tidak harus menahan getaran dari kedua sisi. Namun, meskipun sumber divine sense-nya lebih baik, kenyataannya tubuhnya masih sangat tegang. Bagaimanapun juga, rasa ilahi adalah rasa ilahi, dan tubuh adalah tubuh. Itu adalah dua hal yang berbeda. Berdebar. Berdebar. Jantung Luan terus-menerus bergetar, dan kekuatan detaknya bahkan terlihat dengan mata telanjang di permukaan dadanya. Denyut nadi Luan juga sangat deras, dan seluruh tubuhnya terus-menerus mengeluarkan darah dari dalam keluar. Bahkan tujuh lubang Luan pun sama. Dan situasi ini berlangsung lebih dari sehari. 3156. Sepanjang hari, jantung Luan berada dalam kondisi terguncang hebat, menyebabkan darah di tubuhnya bersirkulasi dengan deras, berdampak kuat pada organ dalam dan tulangnya. Luan kehilangan banyak darah, bahkan lebih banyak dari gabungan darah mereka berdua. Untungnya, Luan dapat menyerap sejumlah besar energi dari langit dan bumi di sekitarnya untuk mengisinya kembali. Karena itu, penyerapan Luan menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya berubah secara dramatis. Semua energi mengalir menuju Luan seperti pusaran air di lautan. Setelah sehari, semuanya akhirnya tenang. Entah itu detak jantung Luan yang hebat, gelombang energi di lautan kesadarannya, atau perubahan paling mendasar dalam asal mula indera ketuhanannya, semuanya perlahan-lahan menjadi stabil. Setelah 24 jam penuh perubahan, indera dan tubuh ketuhanan Luan sekali lagi mengalami perubahan mendasar. Meski perubahan kali ini tidak sekuat saat dia menerobos, namun tetap saja sangat besar. Luan dapat dengan jelas merasakan asal mula indera ketuhanannya telah berubah. Dibandingkan dengan masa lalu, ini lebih ringan, lebih terkendali, dan bahkan tidak ada apa-apanya. Ketika semuanya berangsur-angsur stabil, lautan kesadarannya juga dapat terhubung ke tubuhnya. Persepsi tubuhnya berangsur-angsur membaik, membuat Luan merasa tubuhnya menjadi lebih rileks. Dia tidak hanya tidak merasakan beban terobosan, tetapi dia juga merasakan kejelasan yang tak terlukiskan. Luan dapat dengan jelas merasakan tubuhnya penuh energi. Luan tidak segera membuka matanya, dia juga tidak memulihkan persepsinya tentang dunia luar. Sebaliknya, dia fokus untuk melihat perubahan setelah stabil. Meskipun dia sekarang sedang dalam proses penyelesaian, dia tidak bisa gegabuh. Akhirnya, setelah 30 menit penuh, lautan kesadaran dan tubuh Luan telah stabil sepenuhnya. Meskipun lautan kesadaran dan tubuhnya sangat lemah setelah guncangan hebat, itu hanya lemah. Dia bisa pulih dengan istirahat. Setelah itu, Luan akhirnya menyebarkan persepsinya dan membuka matanya di saat yang bersamaan. Saat dia membuka matanya, Luan tertegun, dan kemudian dia panik. Di segala arah, semuanya hancur. Luan buru-buru melihat ke segala arah. Runtuhan lubang yang dalam memiliki diameter lebih dari 100 mil dan kedalaman lebih dari 80 ribu kaki. Kita harus tahu bahwa tempat budidayanya adalah pavilion pribadi Markas Besar Persatuan Pemadam S. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Apa yang sedang terjadi? Luan segera merasakan koordinat spasial di sekitarnya, hanya untuk menemukan bahwa dia hanya jatuh lebih dalam dan tidak berpindah dari posisi aslinya. Ini berarti bahwa ini memang Markas Besar Aliansi APS. Mungkinkah? Kekuatan yang dihasilkan dari pengasingannya telah menghancurkan Markas Besar Persatuan S dan APS dan mengubahnya menjadi seperti ini. Bagaimana dengan keluarganya? Dimanakah orang-orang dari Liga Es dan APS? Luan panik. Saat dia bangkit dari tanah, dia menoleh dan melihat sesosok tubuh terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Sosok cantik tiada taraf berdiri di depan Luan, dikelilingi oleh Aura Dewa. Selain Yao, siapa lagi yang bisa melakukannya? Yao kecil. Luan buru-buru bertanya setelah melihat istrinya. Aku menghancurkan Markas Besarnya. Apa kabar semuanya? Jangan khawatir, suamiku. Semuanya baik-baik saja. Melihat suaminya yang cemas dari jauh, dia menghiburnya dengan lembut. Pada awalnya, ketika suamiku melepaskan fluktuasi energi, hal itu tidak menembus pertahanan pavilion pribadi. Namun demi keamanan, KKI segera menyuruh semua orang di kantor pusat pindah ke lokasi berikutnya. Pavilion pribadi bertahan selama 15 menit sebelum dihancurkan. Pembentukan Markas bisa saja berlangsung lama, namun sayalah yang membuka formasi tersebut. Saya khawatir suami saya perlu menyerap sejumlah besar energi dari dunia luar selama berkultivasi. Mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Selama semua orang baik-baik saja, tidak masalah. Kalau tidak, jika seseorang meninggal karena kultivasinya, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Kamu melakukan hal yang benar. Setelah Luan santai, dia tersenyum dan berkata, saya benar-benar membutuhkan energi. Mendengar perkataan suaminya, Yao menampakkan senyuman indah. Dengan momentum yang begitu besar, apakah suamiku mendapat banyak keuntungan kali ini? Yao dengan senang hati bertanya. Inilah yang paling dia khawatirkan. Mata Luan menjadi dingin. Dia menunduk dan melihat tubuhnya sendiri. Sebenarnya dia tidak tahu terobosan apa yang dia miliki. Bagaimanapun, prosesnya terlalu misterius. Bahkan dia tidak tahu apa yang bisa dia peroleh. Biarkan aku mencoba, kata Luan. Luan segera mengerahkan kiabadi di tubuhnya. Inilah satu-satunya tujuan budidayanya kali ini. Dan ketika Luan memobilisasi kiabadi, perasaan yang sangat berbeda muncul. Proses mobilisasinya sangat mudah. Itu lebih alami dari sebelumnya. Kekuatan yang dibutuhkan untuk memobilisasi kiabadi berkurang, kecepatan meningkat, dan waktu yang dibutuhkan menjadi sangat singkat. Perasaan ini berarti waktu Luan untuk mengumpulkan kekuatan untuk teknik abadi tingkat tinggi yang sama kuatnya akan sangat berkurang dibandingkan sebelumnya. Kemudian, Luan melepaskan kiabadi dari tubuhnya. Cahaya tujuh warna langsung muncul dengan mempesona. Adegan ini membuat tubuh Luan dan Yao gemetar. Kejutan muncul di matanya. Kesuksesan. Dia benar-benar berhasil. Wajah cantik Yao penuh kegembiraan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan kegembiraan yang tiada taraf. Mampu melepaskan kiabadi tujuh warna secara langsung, yang merupakan kiabadi tertinggi, berarti Luan telah benar-benar menguasai kondisi terkuat dari kiabadi. Dalam sejarah Sengoku, Luan benar-benar menjadi orang non-Sengoku pertama yang menguasai kiabadi tertinggi. Luan juga sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, dia akan mampu sepenuhnya menguasai kiabadi tertinggi. Saat ini, proses mobilisasi kiabadi persis sama seperti sebelumnya. Dia tidak melakukan apapun atau membuat perubahan apapun. Ini berarti kiabadi di tubuhnya benar-benar telah mengalami perubahan mendasar. Kiabadi yang asli telah sepenuhnya digantikan oleh kiabadi yang tertinggi. Namun, ini bukanlah satu-satunya hal yang membuat Luan bahagia. Ada hal lain. Dalam proses melepaskan kiabadi, Luan tiba-tiba menemukan sebuah fakta. Kekuatannya meningkat. Ranah rasa ilahinya telah jauh melebihi kekuatan tubuhnya. Dan kali ini, kekuatan tubuhnya benar-benar meningkat. Apalagi, berbeda dengan dua terobosan sebelumnya yang hanya beberapa langkah, kali ini peningkatannya sangat besar. Luan, yang tadi lemah, tidak segera menyadari hal ini. Tapi ketika dia memobilisasi Immortal Ki, dia segera menyadarinya. Jika terobosan sebelumnya hanya beberapa langkah, kali ini dia telah maju ratusan langkah. Dibandingkan dengan kemajuan kekuatannya sebelumnya, kali ini benar-benar lompatan besar. Perasaan seperti ini seolah-olah ada cacat di tubuhnya yang telah diperbaiki. Prinsipnya seperti ember kayu. Ketika kekurangan terbesar diperbaiki, kekuatan akan segera meningkat secara besar-besaran. Senang. Luan sangat senang. Luan mengangkat kepalanya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan segera melepaskan kekuatannya ke arah langit. Gemuruh. Ki Abadi yang sangat besar meledak. Cahaya tujuh warna yang menyilaukan menyapu ke arah langit dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi seluruh cahaya matahari yang terik. Ketika penginderaan jauh di sampingnya merasakan Ki Abadi yang begitu besar, dia segera menyadari bahwa kekuatan suaminya telah mengalami terobosan yang sangat besar. Tingkat terobosan ini bahkan secara langsung menyamai terobosan Yao. Itu bahkan lebih hebat dari terobosan Yao dalam lima bulan terakhir. Dia telah melampaui dirinya sepenuhnya. Dia berhasil menyusulnya dalam satu langkah. Luan mendapatkan terobosan ini, dan Yao bahkan lebih bahagia daripada terobosannya sendiri. Ketika Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan Ki Abadi tertinggi, itu berhenti setelah lima napas penuh. Ki Abadi tertinggi masih memenuhi langit dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Luan, yang sudah lemah, langsung terengah-engah. Namun, selama proses terengah-engah, ada senyuman yang tak terbendung di wajahnya. Akhirnya. Dia akhirnya merasa telah membuat kemajuan nyata. Kemajuan ini sangat signifikan. Itu benar-benar mematahkan keraguan Luan setelah memasuki alam surgawi. Dia meragukan garis keturunannya, curiga bahwa terlalu banyak roda takdir yang tidak bisa maju, dan bahkan curiga ada masalah dengan akal sehatnya. Namun, peningkatan besar ini menghancurkan keraguan tersebut sepenuhnya. Terobosan ini sangat sulit baginya. Kekuatannya tidak dapat meningkat bukan karena terlalu banyak energi di tubuhnya atau karena terlalu istimewa. Sebaliknya, karena energi dalam tubuhnya tidak cukup kuat dan tidak cukup istimewa. Terobosan ini sangat signifikan. Selamat, suamiku, Yao berkata dengan gembira. Luan memandang istrinya dan dengan senang hati memeluknya. Bagi saya untuk dapat menerobos kali ini, Anda memiliki kontribusi terbesar. Luan berkata dengan tulus di telinga Yao. Aku seharusnya lebih berterima kasih padamu. Mendengar perkataan Luan dan merasakan angin di telinganya, wajah Yao langsung memerah. Baginya, tidak ada yang membuatnya lebih bahagia selain membantu suaminya. Keduanya berpelukan lama sebelum berpisah. Meski kekuatannya meningkat, tubuh Luan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ada noda darah di mana-mana. Setelah Luan membersihkan tubuhnya, dia memegang tangan ramping Yao dan berkata dengan lembut. Ayo kembali, agar mereka tidak khawatir. Baiklah, Yao berkata dengan lembut. Setelah itu, kedua sosok itu segera menghilang ke udara tipis, meninggalkan reruntuhan sepanjang 100 mil dan langit penuh cahaya tujuh warna yang tidak menyebar dalam waktu lama. 3157 Icevire Alliance, Markas Baru Luan secara alami tahu di mana markas berikutnya berada, tapi kali ini, Yao lah yang membawanya ke sana. Luan sangat puas dengan penguasaan kekuatan ruang oleh Yao. Struktur markasnya sama persis seperti sebelumnya, tanpa ada perubahan. Hal ini bisa menghindari proses adaptasi dengan lingkungan baru dan menghemat banyak waktu. Di lantai paling atas pavilion pusat, Liu Yi dan Beauty yang sama-sama ada di kantor. Saat ini, mereka berdua jelas sedang mempersiapkan sesuatu. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di ruangan itu. Keduanya langsung berbalik dan menghela nafas lega saat melihat suaminya dan Yao telah kembali. Emosi tegang mereka akhirnya meredah. Menguasai suami. Keduanya segera berjalan menghampiri suaminya. Suara sedikit dingin si cantik yang sangat khawatir ketika dia bertanya, Apa kabar? Apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja. Luan tersenyum dan berkata, bukan saja saya tidak terluka, tetapi saya juga telah menguasai energi abadi tertinggi. Kekuatan saya juga meningkat pesat. Setelah mendengar jawaban Luan, mereka berdua langsung sangat senang. Bagaimanapun juga, keributan Luan sebelumnya terlalu menakutkan. Dalam satu hari, mereka pergi memeriksa Luan berkali-kali untuk mengetahui kabarnya. Mereka telah melihat dengan jelas bagaimana dia berlumuran darah. Jika Yao tidak menghentikan mereka untuk mendekat, mereka berdua tidak akan bisa menunggu dengan tenang. Saat dia kembali, Luan melihat mereka berdua sedang mempersiapkan sesuatu. Luan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Ah! Liu Yi menyadari apa yang diminta suaminya dan segera berkata, kerja sama tiga arah telah terbentuk, dan markas besar beroperasi secara normal. Semoku mengusulkan agar semua ras utama dari ketiga pihak mengadakan pertemuan untuk menjelaskan perang galaksi lagi dan memutuskan tahap selanjutnya dari rencana tersebut. Saya akan mewakili ICV Realliance. Suamiku, apakah kamu ingin pergi bersamaku? Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Bahkan, dianggan menghadiri pertemuan tersebut. Pertama, dengan kecerdasannya, dia tidak dapat memberikan saran yang membangun. Kedua, pertemuan seperti itu kemungkinan besar akan memakan waktu lama. Dia baru saja meningkat, jadi dia ingin menyerang selagi setrika masih panas dan terus berpikir dan berkultivasi. Namun, meskipun Luan tidak mau pergi, dia tetap menganggup dan berkata tanpa ragu, aku akan pergi bersamamu. Ada banyak alasan baginya untuk tidak pergi, tetapi hanya satu alasannya adalah dia mengkhawatirkan keselamatan Liu Yi. Istrinya muncul di depan semua orang, dan di markas besar tiga kekuatan yang diketahui semua orang. Jika seseorang menyerang istrinya, akibatnya tidak terbayangkan. Meskipun ahli tahap Raja Surgawi seperti Guru Abadi dan Permaisuri Abadi juga hadir, Luan tidak tahu seberapa bagus kemampuan spasial mereka. Jika mereka tidak memiliki persepsi spasial, mereka tidak akan dapat mendeteksi musuh tepat waktu. Luan mengkhawatirkan keselamatan Liu Yi, jadi dia harus menemaninya secara langsung. Mendengar suaminya bersedia menemaninya, Liu Yi langsung tersenyum dan berkata, kalau begitu, suamiku, mohon tunggu aku sebentar. Aku akan menyiapkan beberapa hal lalu berangkat. Kamu juga bisa istirahat. Baiklah, Luan mengangguk. Meskipun kelemahan di tubuhnya tidak mempengaruhi pergerakannya, dia masih khawatir dia akan ditemukan oleh para elit tingkat surga yang hadir. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan besar-besaran pertama setelah kerja sama ketiga pihak. Kesan pertama sangat penting, Luan tidak ingin orang lain melihat sisi lemahnya. Oleh karena itu, Luan bahkan meminum pelet semoku untuk mempercepat kesembuhannya. 15 menit kemudian, Liu Yi selesai dengan persiapannya. Kecantikan yang tidak pergi, hanya Luan dan Liu Yi yang pergi, menghilang dari kamar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. 8 Benua Kuno, di dataran, Markas Besar Aliansi 3 Kekuatan. Markas Besarnya sangat besar. Namun, karena tidak banyak makhluk hidup di dataran tersebut, mereka tidak perlu membangun tembok besar di sekelilingnya. Sebaliknya, mereka justru membukanya. Lebih penting lagi, apa yang disebut tembok tinggi mungkin berguna bagi ras biasa, tapi bagi klan roh, itu tidak berguna. Bahkan hal itu tidak dapat menghibur mereka. Itu hanya membuang-buang energi saja. Ada banyak bangunan. Sekilas, jumlahnya lebih dari 100. Markas Besar tidak memiliki tembok untuk memisahkan mereka. Namun, terdapat lingkaran kosong antara area inti dan area luar. Dengan cara ini, tidak akan ada pembatas antara area dalam dan area luar. Itu juga bisa memisahkan anggota sampai batas tertentu. Lagi pula, orang-orang yang tidak memiliki status atau kepercayaan yang cukup tidak memiliki hak untuk mengakses informasi di bidang inti. Saat ini, di tengah Markas 3 Kekuatan, ada aola besar di lantai atas gedung tertinggi. Diameter aola itu lebih dari 100 kaki. Tempat duduknya disusun melingkar. Kursi-kursinya tidak terhubung. Ada banyak ruang di tengahnya. Itu rumit tapi teratur. Ini memastikan bahwa orang-orang dari luar dapat melihat area tengah. Tidak diragukan lagi, semakin dekat tempat duduknya ke tengah, semakin tinggi statusnya. Kursi paling dalam secara alami disediakan untuk perwakilan tertinggi semoku, naga, dan persatuan APS. Sudah delapan hari sejak kerjasama diumumkan. Skala kerjasamanya sangat besar. Pertemuan pertama harus diadakan. Saat ini, banyak orang sudah duduk di aola. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah binatang mistik. Persyaratan dasar untuk memasuki aola adalah seseorang harus berada di alam surga. Dengan kata lain, Master Surgawi tingkat delapan dan binatang mistik tingkat delapan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Terakhir kali mereka melihat begitu banyak binatang mistik tingkat sembilan yang bertransformasi adalah di Kerajaan Awan Selatan. Jumlah binatang mistik sekarang lebih banyak dari sebelumnya. Bagaimanapun, berita tentang perang galaksi telah membangkitkan banyak ras kuat yang tersembunyi. Pertemuannya belum dimulai. Semua orang berdiskusi satu sama lain. Aola itu sangat ramai. Tentu saja, lebih baik hidup daripada diam. Di Kam Sengoku, semua guru surgawi tingkat sembilan dari dua puluh delapan sekte hadir. Tak satu pun sekte yang memiliki guru surgawi tingkat sembilan di markas besar mereka. Tentu saja ini adalah permintaan Sengoku. Pada pertemuan pertama, Sengoku meminta agar semua master alam surga dari tiga kubu hadir. Hanya dengan begitu mereka dapat memastikan jumlah kekuatan yang paling penting. Dua puluh delapan sekte memiliki sembilan puluh guru surgawi tingkat sembilan. Sudah lama sekali mereka semua tidak hadir. Tentu saja, mereka tidak bisa duduk di tengah. Sebaliknya, mereka duduk di tempat duduknya masing-masing sesuai dengan tanda di atas meja. Sejujurnya, ketika mereka melihat begitu banyak binatang mistik tingkat sembilan hadir, hati mereka sangat berat. Bahkan jika mereka untuk sementara mengesampingkan pertikaian berdarah, mustahil tidak ada reaksi sama sekali. Banyak orang mengepalkan tangan dan berusaha menahan diri. Binatang mistik secara alami memperhatikan orang-orang dari sekte tersebut. Mereka tidak merasa bersalah atau menyesal karena mengira manusia berhutang pada mereka. Kedua belah pihak punya ide masing-masing. Tidak mungkin untuk melakukan mediasi. Oleh karena itu, Sengoku mengatakan kepada kedua belah pihak bahwa pertemuan tersebut tidak membicarakan dendam masa lalu. Mereka hanya bisa membicarakan kerjasama di masa depan. Adapun kubu terlemah dari tiga kubu, sebagian besar orang dari aliansi hidup dan mati telah tiba. Aliansi surgawi memiliki 23 master alam surga, suku macan langit memiliki 13 binatang mistik tingkat sembilan, dan klan bulan mengalir. Perlu disebutkan bahwa ketika kerjasama antara ketiga pihak diumumkan, cabang terakhir klan bulan mengalir mengambil inisiatif untuk mencari perdamaian dengan Sising dan bergabung dengan manajemen klan bulan mengalir. Hasilnya, klan bulan mengalir direorganisasi sepenuhnya dan tidak lagi terpecah. Klan bulan mengalir memiliki total 8 master alam surgawi. Saat ini, mereka semua sedang duduk di kursinya masing-masing. Mereka yang seharusnya berada di sini pada dasarnya semuanya hadir. Hanya orang-orang dari lingkaran terdalam yang belum datang. Ketika waktu pertemuan semakin dekat, semua orang secara alami mengalihkan perhatian mereka ke tengah. Pada saat ini, di lingkaran dalam aliansi hidup dan mati, tiga sosok tiba-tiba muncul dari udara. Tidak ada peringatan. Kemunculan mereka begitu tiba-tiba sehingga orang-orang bahkan bertanya-tanya apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka. Namun, mereka sangat yakin bahwa tidak ada susunan teleportasi sama sekali. Mereka datang langsung tanpa menggunakan susunan teleportasi. Dalam beberapa hari terakhir, banyak rumor tentang kekuatan luar angkasa yang tersebar. Semua orang kaget dan mengira itu tidak mungkin. Namun, saat ketiga orang ini muncul, semua orang yang hadir tercengang. Segera, suara itu berhenti tiba-tiba saat semua orang menatap ketiga orang di tengah. Tentu saja, itu tidak lain adalah Luan, Liu Yi, dan Rajaki. Ketiganya langsung muncul di samping kursi lingkaran dalam. Semua orang di aliansi hidup dan mati segera berdiri ketika mereka melihat ketiga orang itu muncul. Para anggota klan bulan mengalir dan aliansi surgawi segera berkata, Salam, ketua aliansi. Tiga belas macan langit tidak membungkuk. Mereka tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Berdiri saja sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Teriakan serentak aliansi hidup dan mati sekali lagi mengguncang tubuh orang-orang dari dua kubu lainnya. Semua orang menghirup udara dingin. Tidak termasuk tiga orang di tengah, sudah ada empat puluh empat master alam surga. Bahkan jika mereka tidak sekuat dua kubu lainnya, mereka pasti merupakan kekuatan yang kuat. Lebih penting lagi, semua orang tahu bahwa kerjasama aliansi hidup dan mati berbeda dengan kerjasama sementara dari dua kubu lainnya. Itu adalah kerjasama dengan Luan sebagai pusat mutlak. Itu adalah kesatuan yang sejati. Ketika semua binatang mistik tingkat sembilan di Kam Naga melihat pemandangan ini, mereka benar-benar menyerah untuk bertarung melawan manusia. Selain Naga, tidak ada ras lain yang berani melawan kekuatan seperti itu. Di Kam Semoku, sembilan puluh guru surgawi tingkat sembilan dari aliansi sekte melihat pemandangan ini dan merasakan beban yang tak terlukiskan di hati mereka. Terutama ketika mereka melihat Luan di tengah, yang memberi isyarat agar semua orang duduk. Sekarang, Luan sudah bisa duduk di lingkaran dalam, sedangkan mereka hanya bisa duduk di luar. Siapa yang menyangka perbedaan sebesar itu saat pertama kali melihat Luan? 3158 Ada hampir 300 elit alam surga di daerah itu, dan Luan memberi isyarat agar semua orang di aliansi hidup dan mati untuk duduk. Luan masih tetaplah Luan yang sama. Apakah dia kuat atau lemah, dia tidak berubah. Setiap gerakannya sangat alami dan tenang. Di mata orang luar, Luan selalu menjadi orang yang pendiam dan tidak suka mengekspresikan dirinya. Luan, Liu Yi, dan Ratu Qi duduk. Ada tiga meja panjang di tengahnya. Mereka bertiga duduk di kursi yang berbeda, namun mereka semua duduk di meja panjang yang sama. Tidak perlu berjauhan, Luan memandangi 300 orang yang hadir dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia berkata kepada istrinya dan Ratu Qi, ada banyak orang. Mem, Liu Yi juga melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, para ahli manusia yang bisa datang semuanya ada di sini. Banyak makhluk mistis juga seharusnya ada di sini. Namun, saya khawatir sebagian besar makhluk mistis tingkat 9 belum datang dan masih mengamati. Kalau tidak, akan ada lebih banyak orang yang duduk di sini. Liu Yi terdiam, berpikir sejenak, dan melanjutkan, suamiku, jangan mengira ada banyak orang di sini. Kamu harus tahu bahwa semua orang yang bersedia berpartisipasi dalam perang di planet abadi ada di sini. Jika Anda membandingkan orang-orang ini dengan ras roh besar dan ras lain di bawah kendali Anda, apakah Anda masih berpikir ada banyak orang di sini? Mata Luan serius, istrinya benar, dulu, memang ada banyak orang di sini. Namun, dalam konteks perang galaksi, seberapa besar dampak yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang ini? Tidak ada yang tahu. Segera, susunan teleportasi muncul di lingkaran inti. Kemudian, beberapa sosok keluar. Mereka adalah delapan raja naga. Ketika binatang mistik yang dipimpin oleh naga melihat kedatangan delapan raja naga, semua megalosaurus dan binatang mistik berdiri dan menyapa delapan raja naga dengan hormat. Salam, raja naga. Aura dan temperamen ke delapan raja naga membuat mereka tidak banyak berekspresi kepada binatang mistis tersebut. Mereka hanya mengangguk dan duduk, yang sangat berbeda dengan Luan. Setelah delapan raja naga duduk, mereka melihat kedua kursi lainnya di lingkaran inti. Melihat Luan, Liu Yi, dan Ratu Qi mengangguk, Luan dan dua lainnya tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk sedikit. Apa yang perlu dikatakan sudah dikatakan pada jamuan makan. Ola itu adalah acara yang hikmat, dan tidak perlu berbasa-basi. Segera setelah itu, susunan teleportasi muncul, dan cahaya berwarna pelangi menerangi Ola saat dua sosok berjalan keluar. Saat kedua sosok itu muncul, semua orang berdiri, termasuk delapan raja naga. Mereka semua membungkuk dan berkata, Salam, Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Salam, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi. Benar, yang terakhir datang tentu saja Yuan dan Jun. Yuan berbalik dan melihat orang-orang di sekitarnya. Pemandangan seperti itu tidak pernah muncul selama 13 ribu tahun. Kemunculan adegan ini membuat Yuan semakin berharap bisa menghidupkan kembali reputasi Semoku. Semuanya, harap tenang, kata Yuan dengan suara yang jelas. Silahkan duduk. Mendengar ini, semua yang hadir duduk. Yuan dan Jun secara alami duduk di meja panjang kosong terakhir di lingkaran tengah. Yuan mengeluarkan banyak kertas dari cincinnya. Jelas sekali itulah isi utama pertemuan ini. Ini adalah pertemuan resmi pertama aliansi tiga pihak kita. Atas nama Semoku, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir karena berpartisipasi dalam perang galaksi ini, kata Yuan dengan suara yang jelas. Nada bicara Yuan tulus saat dia berkata dengan lantang, tidak peduli apa hasil perang ini, generasi mendatang akan mengingat kontribusi kita. Saya harap kita dapat menggunakan kerjasama kita yang tak terpatahkan dan semangat gigi kita untuk menghancurkan musuh sepenuhnya kali ini. Suara Yuan sangat keras dan jelas, tapi juga sangat berat. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan merasakan beban di pundak mereka sangat berat. Selanjutnya, kita akan membahas masalah spesifiknya. Yuan mengambil halaman pertama dan berkata, Pertama, masalah pembagian planet abadi. Pertemuan resmi dimulai, dan Luan tidak berhak menyela konten berikut. Namun, dia tidak bisa begitu saja menutup matanya dan berkultivasi di sini. Selain itu, sebagai pemimpin aliansi hidup dan mati, dia harus mendengarkan baik-baik diskusi mendetail dan hasil akhirnya. Masalah pertama yang diangkat oleh Yuan adalah membagi planet abadi menjadi beberapa area tertentu dan mencoba membuat orang berpatroli di setiap area. Yuan tidak ingin semua makhluk hidup mundur ke klan Hachiko. Perang belum dimulai, dan masih jauh dari mencapai tingkat itu. Planet abadi adalah fondasinya. Tidak ada satu inci pun yang bisa diberikan. Mereka harus mencoba yang terbaik untuk menemukan anggota Sukuroh yang tersembunyi. Pertemuan itu sangat lama, dan waktu berlalu dengan lambat. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di luar aliran bintang abadi, di planet biasa di Bimasakti. Sukuroh adalah salah satu kantor penghubung intelijen depan klan Huo. Saat ini, Huo Lue dan bawahannya, termasuk penanggung jawab kantor penghubung, sedang duduk di ruangan yang sama. Suasana di dalam ruangan agak menyesakan, padahal selalu ada orang yang berbicara. Tidak mungkin mereka tidak mengetahui tentang tiga kubu di planet abadi. Semua orang di Sukuroh tahu tentang planet abadi, apalagi mereka. Berita tentang guru abadi dan permaisuri abadi yang menerobos ke panggung Raja Surgawi segera menyebar ke seluruh Sukuroh. Sengoku bisa saja diabaikan di masa lalu, tapi mulai sekarang, Sengoku akan benar-benar menjadi ancaman bagi Sukuroh. Ras yang telah diwariskan selama 80 juta tahun tidak bisa menurun begitu saja. Namun, Huo Lue tidak peduli apakah Sengoku bangkit atau tidak, karena ini bukanlah misi yang dia pimpin. Yang dia pedulikan adalah Luan. Sekarang planet abadi telah mengalami perubahan besar, klan Hachiko benar-benar mengizinkan Sengoku untuk menguasai dunia lagi. Ini bisa berarti bahwa, klan Hachiko juga mengizinkan Luan meninggalkan planet abadi. Awalnya, Huo Lue mengira dia masih punya banyak waktu. Luan tidak akan bisa meninggalkan planet abadi setidaknya selama setengah tahun, jadi dia bisa membuat rencana perlahan. Namun, terobosan master abadi dan permaisuri abadi telah mengganggu rencana awalnya, memaksa Huo Lue untuk melakukan perubahan. Tidak peduli apa, Huo Lue tidak ingin gagal dalam misi ini, dan dia tidak ingin gagal dalam sasaran pengkhianat seperti Luan. Kalau tidak, bahkan jika dia hanya gagal sekali dalam hidupnya, itu sudah cukup untuk mencoreng seluruh pencapaian hidupnya. Setelah satu orang mengutarakan pendapatnya, seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang memandang Huo Lue, yang mengerutkan kening, dan hati mereka terasa berat. Saudara Lue, kata Huo Zikiao dengan suara rendah, para petinggi telah mengirim seseorang untuk memburu kita. Huo Lue semakin mengerutkan keningnya. Delapan jam yang lalu, klan Huo telah mengirim seseorang untuk memburu mereka, tapi dia tidak ada di sana. Para petinggi sudah kehilangan kesabaran mereka, jadi dia tidak bisa membuang waktu lagi. Ini tidak hanya terkait dengan perintah atasan, tapi juga martabatnya sendiri. Huo Lue menarik nafas dalam-dalam, menatap semua orang, dan berkata, saya pribadi yang akan menjalankan misi ini. Tubuh semua orang bergetar ketika mendengar ini. Huo Zikiao terkejut dan dengan cepat bertanya, apakah ini misinya? Menurut rencana, mereka akan mengatur setidaknya tiga cara untuk meningkatkan kekuatan Luan, sehingga Luan secara bertahap akan menurunkan kewaspadaannya, dan kemudian memilih untuk menyerang Luan lagi nanti. Namun, memajukan rencana berarti mereka harus menyerang terlebih dahulu. Ini terlalu berbahaya. Namun, Huo Lue menganggup dengan berat. Huo Zikiao terkejut lagi dan dengan cepat menasihati, setelah Luan mengetahuinya, kemungkinan besar dia akan membawa banyak orang bersamanya. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi kita untuk bertindak. Jika kita tidak membunuhnya tepat waktu dan menunda sampai Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi tiba, Saudara Luan tidak akan bisa melarikan diri. Dibandingkan dengan bahayanya, saya lebih khawatir tidak dapat menyelesaikan misi. Huo Lue berkata dengan suara yang dalam. Saat Huo Zikiao hendak mengatakan sesuatu, dia segera mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh melanjutkan. Huo Zikiao memandang Huo Lue dengan cemas. Dia tahu bahwa para petinggi mengagumi Huo Lue, dan bahwa dia adalah seseorang yang menjadi fokus perhatian klan Huo. Jika misinya gagal, maka gagal. Tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Jalan masih panjang, jadi mengapa terburu-buru. Namun, dia bisa memahami pikiran Huo Lue. Huo Lue sudah terkenal karena pencapaiannya di masa lalu. Ini adalah simpul dalam hatinya yang paling sulit dibujuk. Bawakan rencananya ke depan. Huo Lue memandang bawahannya dan berkata, sebarkan beritanya dengan cepat. Dalam lima hari, Luan harus menerima informasinya. Melihat bos mereka sudah mengambil keputusan, bawahannya tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menjawab, ya. Sejujurnya, mereka masih sangat percaya diri dengan bosnya. Bukan karena mereka tidak memaksakan diri untuk menjalankan misi sebelumnya, tetapi setiap saat, bos mereka akan berhasil. Mereka yakin kali ini, bos mereka juga akan sukses. 3159 Selama tiga hari berikutnya, Luan berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak perlu khawatir tentang aliansi tiga arah sama sekali. Sama seperti sebelumnya, dia hanya perlu fokus pada kultivasi. Masih banyak hal yang tidak dia mengerti setelah kekuatannya meningkat. Dia telah mencari perubahan spesifik dalam tiga hari terakhir. Pertama, itu adalah perasaan ilahinya. Luan sangat yakin bahwa kesadaran ilahinya lebih kuat dari sebelumnya, bahkan lebih kuat dari kekuatan fisiknya. Peningkatannya jauh lebih besar dari kekuatan fisiknya. Lebih penting lagi, kesadaran ilahinya juga memiliki atribut kedua. Atribut kehidupan adalah kebalikan dari atribut kematian. Sama seperti indera ketuhanan Yao yang memiliki atribut kehidupan dan suci, meskipun Luan tidak memiliki atribut suci, atribut kehidupan sudah cukup baginya untuk mengembangkan teknik abadi apapun yang terkait dengan indera ketuhanan. Sedangkan untuk atribut suci dihasilkan oleh konsep unik Yao. Meskipun itu terkait dengan kiabadi, itu belum tentu merupakan bentuk yang lebih tinggi. Tidak hanya kesadaran ilahinya yang lebih kuat dan memiliki atribut kehidupan, tetapi kemampuan melahapnya juga menjadi lebih kuat. Artinya, kemampuan yang diberikan oleh titik tengah jelas meningkat. Luan mencoba menggunakan kemampuan melahap akal ilahinya. Entah itu menghancurkan ilusi atau melepaskan serangan indera ketuhanan, kecepatannya jauh lebih cepat. Berikutnya adalah tubuhnya. Perubahan paling langsung adalah dia memiliki kiabadi tertinggi. Ada banyak teknik abadi yang kuat di Sengoku yang hanya bisa dikembangkan dengan menguasai kiabadi tertinggi. Ini berarti Luan bisa mengembangkan teknik abadi yang lebih kuat, termasuk teknik abadi takdir sejati. Setelah mengolah dan memperoleh kiabadi tertinggi, Luan bahkan merasa budidayanya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Dia bisa merasakan kekuatannya meningkat setiap hari. Setelah menguasai kiabadi tertinggi, ada penemuan lain yang sangat penting dalam tiga hari terakhir. Itu adalah es hitam, dan api suci. Setelah Luan menerobos ke alam surga, dia mampu menggunakan semacam kondisi es hitam, membuat kedalamannya semakin kuat. Namun, hanya ada dua perubahan nyata, yang pertama adalah lebih sulit, dan yang lainnya adalah ki dingin yang dipancarkannya menyebabkan musuh merasa takut. Karena es hitam, Luan telah memikirkan kemungkinan terjadinya api suci. Di masa lalu, untuk menemukan roh, dia memurnikan api suci menjadi putih. Ini juga merupakan arahan penting bagi Luan untuk mengolah api suci, tetapi dia tidak pernah berhasil. Namun, setelah mendapatkan kiabadi tertinggi, api suci tidak hanya muncul dalam bentuk yang lebih tinggi, bahkan es hitam pun berubah lagi. Tidak hanya itu, Luan juga akhirnya mengerti apa itu es hitam dan apa itu api putih yang bisa dia keluarkan sekarang. Yang disebut black ice sebenarnya adalah kombinasi deep ice dan deat energy. Namun, karena Luan tidak memiliki kiabadi tertinggi di tubuhnya sebelumnya, itulah yang disebut saling memanfaatkan yin dan yang. Ditambah dengan efek ember kayu, menyebabkan kekuatan kematian tertahan di beberapa aspek, tidak mampu menampilkan sisi terkuatnya. Namun, ketika energi abadi tertinggi muncul, itu berarti tidak ada lagi kekurangannya. Atribut kekuatan kematian di es hitam akhirnya ditampilkan sepenuhnya. Luan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, balok es hitam melayang di atas telapak tangannya. Es hitam murni hampir tidak bisa ditembus. Lebih penting lagi, seseorang dapat dengan jelas merasakan aura kematian dari udara dingin yang dipancarkan oleh es hitam. Sebagian besar energi kematian terperangkap di dalam es yang sangat besar. Ini adalah fungsi penyegelan dari es yang sangat besar. Kekerasan es hitam meningkat lagi, bahkan melebihi kekerasan sebagian besar logam. Tidak hanya itu, kekuatan serangan es hitam saat ini berada di luar imajinasi. Saat musuh terkena es hitam, ia tidak hanya terkena suhu terdingin, tapi juga langsung terkena kekuatan maut. Kombinasi cuaca dingin yang ekstrim dan kekuatan kematian akan langsung melenyapkan semua kehidupan dimanapun ia lewat. Kombinasi seperti itu adalah satu tambah satu, jauh lebih hebat dari dua. Hal yang sama juga berlaku untuk api putih. Ki abadi dan api suci bergabung. Meskipun kekuatan destruktif dan kekuatan membunuh api suci adalah yang terkuat, dan tampaknya tidak sesuai dengan energi abadi tertinggi, yang mewakili kehidupan, kenyataannya justru sebaliknya. Setelah energi abadi tertinggi dan api suci bergabung, semua kekuatan hidup yang dihasilkan diberikan kepada api suci. Dengan kata lain, api putih yang dilepaskan dengan kekuatan yang sama akan sangat ditingkatkan kekuatan dan daya ledaknya, jauh melebihi kemampuan asli untuk melepaskan api suci. Yang terpenting, Luan tidak lagi mengonsumsi kekuatan sebanyak sebelumnya saat dia melepaskan es hitam atau api putih. Meskipun melepaskan dua kekuatan pada saat yang sama masih akan menghabiskan lebih banyak daripada melepaskan satu kekuatan, hal itu tidak berlebihan seperti sebelumnya. Ini berarti Luan juga bisa menggunakan mereka dalam jumlah besar dalam pertarungan normal. Apalagi dalam pertarungan satu lawan satu, daripada pertarungan kelompok berskala besar yang akan menghabiskan banyak tenaga, menggunakan es hitam dan api putih pasti akan lebih kuat. Luan sangat bersemangat dan gembira saat mengetahui perubahan dan produksi kedua kekuatan ini dalam waktu tiga hari. Dia fokus pada pengembangan dua kekuatan ini dan sudah terbiasa menggunakan es hitam. Namun, api abadi masih sedikit kurang. Mengingat beberapa hari lagi, dia pasti bisa menguasainya sepenuhnya. Api abadi masih memiliki kekuatan hidup yang besar. Selain kekuatan penghancur yang kuat dari sembilan surga api suci, itu akan menjadi kekuatan terkuat Luan saat bertarung melawan Sukuroh. Dengan api abadi, ketika Fuyu membawanya pergi dari planet abadi dan pergi ke planet lain, dia akan lebih percaya diri. Meskipun dia tidak tahu kapan Fuyu akan datang, dia harus bersiap sebelum itu. Setelah berkultivasi dalam pengasingan selama tiga hari penuh, Luan tahu bahwa dia harus melakukan perjalanan keluar. Guru abadi dan permaisuri abadi sudah mengetahui bahwa dia telah berhasil mengembangkan energi abadi tertinggi. Keduanya sangat mementingkan masalah ini dan ingin dia pergi ke sana secepat mungkin. Sekarang dia memiliki pemahaman kasar tentang es hitam dan api abadi, dia tidak perlu terburu-buru untuk berkultivasi di masa depan. Ketika Luan tiba di pavilion pusat, dia bertanya kepada Liu Yi dan mengetahui bahwa guru abadi dan permaisuri abadi tidak ada di Semoku. Mereka berada di markas besar tiga kekuatan. Dari akhir pertemuan hingga sekarang, guru abadi dan permaisuri abadi belum meninggalkan markas. Pertama, mereka mengatur arrai abadi untuk memastikan keamanan markas. Setidaknya, mereka bisa memastikan bahwa prajurit suku roh di alam langit tidak bisa menghancurkannya. Selain itu, arrai abadi memiliki kekuatan luar angkasa. Itu adalah susunan yang diberikan kepada Semoku oleh suku bintang penyebar. Aturan ruang di dalam arrai diubah. Bahkan ruang kedua tidak bisa memasukinya. Kedua, Semoku baru saja keluar dari pengasingan. Meskipun masih berpengaruh, pengaruhnya tidak sebesar 10.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Tuan abadi dan permaisuri abadi harus tinggal di markas besar tiga kekuatan untuk sementara waktu untuk memastikan kepemimpinan negara-negara berperang. Di saat yang sama, banyak hal yang perlu diatur. Ada banyak hal yang harus diselesaikan pada masa-masa awal aliansi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada istrinya, sosok Luan menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, markas besar aliansi tiga kekuatan. Di luar pavilion pusat, ada tiga pavilion tinggi milik tiga faksi. Karena Array abadi mengubah aturan ruang, setiap orang yang masuk dan keluar harus terlebih dahulu tiba di luar Array abadi sebelum masuk dari dunia nyata. Bahkan Luan pun tidak terkecuali. Ada tiga ruang teleportasi milik tiga faksi. Sosok Luan muncul begitu saja di aula teleportasi faksinya. Tentu saja, ada orang yang menjaga tempat ini. Ketika mereka melihat Luan tiba, mereka langsung membungkuk dan menyapanya. Pemimpin aliansi. Luan tersenyum dan mengangguk. Setelah menyapa mereka, dia dengan cepat memasuki Array abadi. Master abadi dan permaisuri abadi tidak berada di pavilion mereka. Bagaimanapun, mereka adalah komandan sebenarnya. Banyak hal yang diputuskan oleh mereka. Jadi, mereka berada di kantor pavilion pusat. Kedua Raja Naga dan Raja Ki juga berada di pavilion pusat. Namun, mereka berada di kantor masing-masing. Dalam situasi tidak perlunya diskusi, maka ketiga fraksi tidak perlu duduk bersama. Luan pertama-tama pergi ke kantornya dan menyapa Raja Ki. Su Yunyan dan Bian King Liu juga ada di kantor. Bagaimanapun, Luan adalah bos yang lepas tangan. Akan sangat berlebihan jika dia tidak menyapa mereka. Segera, Luan tiba di depan kantor guru abadi dan permaisuri abadi. Pintunya tidak tertutup. Ada orang-orang semoku lain di dalam, melaporkan dan mendiskusikan sesuatu. Luan, yang berdiri di depan pintu, mengetuk. Segera, semua orang di ruangan itu menoleh. Ketika mereka melihat Luan tiba, semua orang kecuali Tuan abadi dan permaisuri abadi segera berdiri. Meskipun Luan sangat lemah, dia adalah pemimpin aliansi. Apalagi dia adalah suami dari Tuan Muda. Mereka harus menunjukkan kepadanya rasa hormat yang pantas diterimanya. Pemimpin aliansi Lu, semua orang menangkupkan tangan dan menyapanya. Luan secara alami membalas salamnya. Tuan abadi dan permaisuri abadi memang memiliki banyak hal untuk ditanyakan. Setelah penjelasan singkat, mereka membiarkan semua orang pergi dan membiarkan Luan masuk. Mereka bahkan menutup pintu. Bang! Suara pintu ditutup sangat pelan. Luan berjalan di depan mereka berdua. Guru abadi memberi isyarat dan berkata, duduk. Mendengar ini, Luan duduk. Yuan dan Jun memandang Luan. Saat pertama kali mereka menikahkan putri mereka dengan Luan, mereka tidak terlalu bahagia. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa putri mereka adalah seorang istri tetapi sebenarnya adalah seorang selir, mereka semakin tidak puas dengan Luan. Namun, selangkah demi selangkah, mereka telah melepaskan hal-hal tersebut. Pandangan mereka terhadap Luan tidak lagi terbatas pada putri mereka. Pandangan mereka terhadap Luan semakin luas. Keduanya harus mengakui bahwa Luan memang sangat berbakat. Hanya sepasang mata ini saja yang membuat menikahkan putri mereka dengannya layak dilakukan. Saya mendengar bahwa Anda telah menguasai ki abadi tertinggi. Yuan bertanya. Ya, Luan mengangguk. Lepaskan, kata Yuan. Tentu saja, Luan tidak akan menolak. Dia mengangkat tangannya. Segera, cahaya tujuh warna muncul di tangannya dan melayang di atas telapak tangannya. Ketika Yuan dan Jun melihat ki abadi tertinggi, hati mereka menegang. Cahaya tujuh warna itu sangat menyilaukan dan sangat jernih. Hanya berdasarkan kemurnian ki abadi tertinggi. Itu tidak kalah dengan milik putri mereka. 3160. Awalnya, Yuan dan Jun memiliki keraguan tentang penguasaan Luan atas ki abadi tertinggi. Namun, setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua keraguan mereka langsung hilang. Ini bukanlah ki abadi tujuh warna yang dihasilkan oleh teknik abadi, tetapi ki abadi tertinggi yang sebenarnya. Bahkan masyarakat Sengoku bermimpi memiliki ki abadi tertinggi. Sebagian besar orang di alam surgawi bahkan tidak dapat memiliki ki abadi tertinggi. Namun, Luan memilikinya. Yuan menarik nafas dalam-dalam dan langsung bertanya, apakah kamu memahaminya dari teknik keabadian agung? Iya. Luan menghilangkan ki abadi tertinggi dan menambahkan setelah beberapa pemikiran, tetapi teknik keabadian agung hanyalah salah satunya. Meskipun penting, itu bukanlah segalanya. Yuan dan Jun mengerutkan kening saat mendengar itu. Tidak peduli apa, mereka harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Ini juga alasan mengapa mereka memberikan teknik keabadian agung kepada Luan. Ceritakan padaku detailnya, kata Yuan. Kali ini, saya mengubah pemahaman saya tentang teknik keabadian agung. Ini berfokus pada konsep dan bukan bentuk. Prosesnya sulit untuk dijelaskan. Luan berkata, pada saat yang sama, kekuatan lain di tubuhku bereaksi terhadap ki abadi tertinggi yang dilepaskan. Aku tidak bisa menjelaskan alasannya, tapi aku memahaminya begitu saja. Yuan dan Jun mengerutkan kening dan menatap Luan. Apa yang dia katakan sama dengan tidak mengatakan apapun. Konsepnya tidak dapat digambarkan. Kekuatan lain di tubuh Luan tidak dapat dimiliki oleh penduduk semoku. Apakah itu berarti dia tidak bisa mempelajarinya? Memang itulah yang terjadi. Alasan terbesar mengapa Luan berhasil mengubah garis keturunannya adalah karena adanya kekuatan gelap. Tanpa kekuatan gelap, bahkan jika dia membalik-balik teknik keabadian agung, dia tidak akan mampu menguasai ki abadi tertinggi. Namun, kemampuan spesifik dari kekuatan gelap hanya bisa diketahui oleh keluarganya. Baik dia maupun keluarganya tidak mau memberitahu orang luar. Yuan dan Jun saling berpandangan dengan mata serius. Mereka menaruh harapan besar terhadap hal ini, namun kini tampaknya harapan mereka sia-sia. Namun, dengan temperamen mereka, mereka tidak akan memaksakan apapun setelah mengalami banyak hal. Karena tidak mungkin bagi penduduk semoku untuk menguasai ki abadi tertinggi, merupakan hal yang baik bagi semoku jika Luan dapat menguasainya. Pada saat ini, Jun tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Luan, momong-momong, kemarin para naga sepertinya mengatakan bahwa ada harta karun di lautan. Apakah kamu ingin melihatnya? Harta karun. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia secara alami tahu bahwa seringnya gempa bumi di lautan berarti banyak harta karun yang terkubur di lautan muncul kembali. Sama seperti ruang bawah tanah di wilayah laut paling selatan yang salah ia masuki. Baik itu harta karun atau penjaganya, mereka semua sangat kuat. Bahkan elit tingkat surga pun layak pergi ke sana. Terlebih lagi, dalam jutaan tahun terakhir, seharusnya ada banyak pertempuran alam Raja Surgawi di planet abadi. Dalam hal ini, bahkan mungkin ada hal-hal yang ditinggalkan oleh para ahli rilem Raja Surgawi, yang merupakan hal-hal yang sangat dirindukan oleh Raja Surgawi bahkan dalam mimpi mereka. Apakah Sengoku tidak berpartisipasi? Luan bertanya. Sengoku tidak pernah berpartisipasi dalam urusan luar. Jun tersenyum dan berkata, semua senjata Sengoku ditempa sendiri atau oleh empat ras besar di masa lalu. Mereka tidak tertarik pada hal-hal di luar. Luan menganggup ketika mendengar ini. Sekarang kekuatannya baru saja menembus, dia memang ingin sekali bertarung. Mungkin kali ini akan ada situasi khusus lainnya. Pergi dan tanyakan pada Raja Naga. Mereka mungkin tidak akan menolak partisipasimu, kata Abis. Tapi kamu harus hati-hati. Ini bisa jadi jebakan. Luan secara alami tahu apa yang diingatkan oleh guru abadi kepadanya. Dia berkata, ya, saya akan berhati-hati. Dengan itu, Luan pergi dan pergi ke kantor Raja Naga di pavilion. Pintu kantor Raja Naga tidak ditutup. Ketika Luan mengetuk pintu, kedua Raja Naga di dalam segera melihat ke atas. Raja Naga penentang langit dan Raja Naga perobek langit. Ketika keduanya melihat Luan tiba-tiba muncul, mereka jelas terkejut. Namun, cara mereka memandang Luan tidak serakah dan mematikan seperti sebelumnya, ketika mereka ingin merampok tulang naga di tubuh Luan. Terlebih lagi, sekarang ayah mertua Luan telah memasuki alam Raja Surgawi, mereka tidak berani mengambil tindakan. Aliansi Tuan Lu, Raja Naga penentang surga berdiri dan berkata, silakan masuk. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Luan masuk ke kamar dan duduk bersama Raja Naga penentang surga. Dia tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Naga telah menemukan harta karun. Apakah itu benar? Kedua Raja Naga itu terkejut. Mereka tidak menyangka Luan datang ke sini karena masalah ini. Mereka secara alami menemukan harta karun itu dan memberitahu Sengoku bahwa mereka ingin kedua belah pihak bekerja sama. Sebenarnya, niat awal mereka adalah untuk menjilat Sengoku dan lebih dekat dengan Sengoku. Namun, mereka tidak menyangka akan ditolak oleh Sengoku. Namun, mereka hanya memberitahu Guru Abadi dan Permaisuri Abadi tentang masalah ini. Raja Naga penentang surga dan Raja Naga penentang surga saling memandang. Raja Naga penentang surga bertanya, bagaimana kamu tahu tentang ini, aliansi Master Lu? Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi baru saja memberitahuku, kata Luan. Itulah sebabnya aku di sini. Ketika kedua Raja Naga mendengar ini, mereka tiba-tiba mengerti dan saling memandang. Jadi begitulah. Karena Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi memberitahu Luan, itu berarti selama mereka membawa serta Luan, negara-negara berperang akan tetap menerima bantuan ini. Selama bantuan ini bisa diberikan, kedua Raja Naga secara alami bersedia membawa serta Luan. Raja Naga penentang surga tersenyum dan berkata, saya mengerti. Aku tidak akan mengambil apapun. Luan memandang kedua Raja Naga itu dan berkata, tujuanku adalah berkultivasi dan melihat apakah ada peluang untuk bergerak. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja, aliansi Master Lu ingin berpartisipasi. Tentu saja, kita harus membagi hasil jarahan menjadi dua. Raja Naga penentang surga berkata sambil tersenyum, sekarang kita bertiga bekerjasama, apa itu harta karun belaka? Di masa lalu, kami tidak bersahabat dengan aliansi Master Lu. Sekarang, kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Mendengar perkataan kedua Raja Naga, Luan juga tersenyum. Dia bukannya tidak mengetahui cara-cara dunia. Sekarang memang saat yang tepat untuk mempererat kerjasama. Dia tidak menolak dan berkata, aku sudah melepaskan masa lalu. Kalau begitu, aku berterima kasih kepada kedua Raja Naga sebelumnya. Tuan aliansi Lu, kamu tidak perlu bersikap sopan. Raja Naga penentang langit melambaikan tangannya dan berkata, kapan kamu ingin berangkat? Luan berpikir sejenak dan berkata, aku belum bisa memastikan apakah aku akan pergi. Aku harus pulang dulu untuk membicarakan masalah ini. Jika keluarga ku setuju, maka aku boleh pergi. Jika mereka tidak setuju, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Raja Naga penentang surga berkata sambil tersenyum, sekarang keberadaan Dekin tidak diketahui, kita benar-benar harus berhati-hati. Kami telah menyelidiki harta karun ini selama beberapa hari. Dari situasi sekitar, tidak ada yang aneh. Kalau tidak, kami tidak akan memberi tahu semoku. Tentu saja, keputusan akhir ada di tangan Anda. Terima kasih, kalian berdua. Luan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, markas besar persatuan APS. Setelah Luan kembali, dia memberitahu Liu Yi tentang harta karun itu. Liu Yi mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak ingin Luan pergi. Nyonya mengatakan bahwa klan Huo lah yang ingin membunuh Luan. Itu adalah klan Roh, yang jauh lebih kuat dari klan Kang. Pada saat yang sama, para petinggi harus setuju sebelum mereka dapat mengambil tindakan. Oleh karena itu, pembunuhan Luan harus direncanakan dan direncanakan terlebih dahulu. Apapun bisa berhubungan dengan klan Roh, Liu Yi tidak ingin Luan mengambil risiko. Liu Yi memandang Luan, mengerutkan kening. Jika aku berkata, aku tidak ingin kamu pergi, apakah kamu setuju? Ya, Luan menganggup dan tersenyum. Saya bisa membuat kemajuan dalam kultivasi saya. Tidak apa-apa jika saya tidak pergi. Kalau begitu jangan pergi, itu terlalu berbahaya. Liu Yi berkata, jika Anda dapat membuat kemajuan melalui kultivasi, maka jangan keluar. Setidaknya tunggu sampai Anda tidak dapat membuat kemajuan melalui kultivasi. Mungkin Nyonya akan datang menemui Anda saat itu. Bukankah lebih baik pergi ke bintang lain untuk berlatih? Luan menarik nafas dalam-dalam, menganggup, dan berkata dengan serius, oke. Liu Yi tersenyum. Untunglah suaminya bersedia mendengarkan nasihat keluarganya sepanjang waktu. Saat ini, klan Roh tidak memiliki pengaruh apapun. Namun, semakin seperti ini, Liu Yi semakin khawatir. Dengan kekuatan klan Roh yang sangat besar, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan jika dia dalam keadaan panik, Liu Yi harus memastikan keselamatan Luan. Luan kembali ke markas tiga kekuatan dan memberitahu para naga bahwa dia tidak akan pergi. Namun, dia telah menerima kebaikan mereka. Setelah Semoku dan Luan memastikan bahwa mereka tidak akan pergi, para naga tidak perlu menunda harta karun ini. Jadi, keesokan harinya, para naga mengirimkan enam megalosaurus level sembilan ke harta karun itu. Terima kasih. selamat menikmati.